Kisah pedang bersatu padu jelit 7. Rombongan kereta itu berhenti berjalan segera setelah robohnya Opsir mereka. Tentera pengantar sudah lantas menempatkan diri, untuk mengurung, guna menjagai. Si Opsir pun membentak kawanan berandal. Yang dikatakan kurang ajar. Ia memutar tombaknya, untuk meruntuhkan tiga batang anak panah yang dilepaskan Bengki. Nyata ia ada terlebih liai daripada kawannya yang roboh itu. Di dalam rombongannya Bengki ada salah satu jago kuantong, yaitu bok inteng. Dia ini lantas menghampirkan si Opsir, untuk menyerang dengan pedangnya. Opsir itu melayani, tetapi baru beberapa jurus, ia sudah terlempar jatuh dari kudanya, yang kena terpanah Bengki. Belum ia sempat berlompat bangun, ujung pedangnya Inpeng sudah menembusi dadanya, merampas jiwanya. Mendada Inpeng mendengar sambaran angin di belakangnya. Dengan sebat ia menangkis ke belakang, sambil menangkis ia memutar tubuh. Ia merasakan bentrokan yang berat. Lantas ia mengenali penyerangnya, ialah seorang yang dikenal, yaitu Guitai Yeu asal seorang pemilik peternakan kuda di Kuantong. Dia berada di dalam rombongan tentara, terang sudah dia telah kena diundang menjadi pengiring angkutan bingkisan. Setelah bentroknya senjata mereka, Guitai Yeu berkata dengan perlahan sekali, lekas kau menyingkirkan diri. Di dalam rombonganku ini ada orang yang liai luar biasa, kalau lambat, nanti sudah kasep. Terima kasih untuk kebaikan kau, menjawab Inpeng. Tapi aku bekerja untuk sahabat, untuk itu aku tidak takut hilang jiwa. Aku pun mengharap kau janganlah menjadi kaki tangannya pembesar negeri. Pergi, lekas pergi kata Tai Yeu seraya membanting kaki. Ia bergelisah sendiri. Inpeng masih mengira orang menggertak padanya, atau mendadak ia mendengar satu seruan nyaring yang membuat kupinya ketulian, lalu ia melihat satu orang, yang tubuhnya tinggi dan besar, muncul dari dalam barisan. Orang itu, bagaikan raksasa, maju dengan senjatanya yang berupa boneka Tokatong Jin. Bengki sudah lantas menyerang pula dengan anak panahnya. Orang itu maju terus, ia menyempok anak panah hingga patah. Bengki baru menyerang tiga kali, ketika musuh itu mendekati ia, hingga ia tidak keburu memanah lagi, tahu-tahu ia telah dihajar hingga roboh dengan kepada remuk. Baru sekarang kok inpeng kaget. Inbwe kok dan tau cupeng lantas maju mengepung raksasa itu dengan pedang dan tombak mereka masing-masing. Mereka lah orang-orang yang bertenaga besar. Musuh itu melawan. Lagi sekali dia berseru nyaring, yang menulikan telinga itu, lalu gegamannya menyampok. Lantas pedang Nbwe kok terlempar ke udara, dan tombaknya tau cupeng terpatah dua. Inpeng mau membantu kedua kawannya, ia menikam ke punggung musuh itu sebelum senjata orang sempat ditarik pulang. Ia kaget tetapi ia tidak takut. Musuh itu seperti mempunyai matu di belakang kepadanya, ia memutar tubuhnya, membuat senjatanya berada di depannya. Tepat pedang mengenai boneka. Tak tahan Inpeng akan benterokan itu, pedangnya mental balik, tubuhnya bagaikan terdampar. Ia tidak sampai roboh sebab tubuhnya keburu ditahan Inbwe. Kok, hanyalah, gempuran boneka membuatnya keluar darah pada mata, kuping, hidung dan mulutnya. Inbwe kok dan tau coepeng tidak berani berkelahi lagi, dengan menolongi pokenpeng, mereka kabur kembali ke lereng gunung. Menampak munculnya Lekong Tian, ialah si raksasa dengan senjata bonekanya, Tio Giyokhou kata pada Cip Sengcu, mari kita layani binatang itu, untuk mengempur pamarnya. Sambil mengajak itu, Giyokhou lantas maju, hanya baru beberapa tindak, mendadak ia mendapatkan bagian belakang dari barisan negeri itu kacau, lalu di sana muncul dua penunggang kuda wanita. Mengenali mereka itu, ia menjadi heran berbareng girang. Mereka lah Leng Ninhong serta orang yang ia ingin menemuinya bagaikan ia sangat berdahaga, Leong Tiam Hong. Dari dalam pasukan tentara muncul seorang sambil berseru-seru, perempuan liar dari mana berani berlaku kurang ajar di sini dia mencoba memegat Ihong. Nyonya muda ini tidak memperdulikannya, ia maju terus, begitu keduanya datang dekat, ia menikam. Orang itu bersenjatakan sepasang bandenung, dengan itu dia lantas menangkis dan menyerang. Inhang berlaku sebat sekali, ia tidak sudi memberi ketika. Setelah beruntun menikam tiga kali, ia membuat musuh terjungkel dari atas kudanya. Bersama punggawa itu ada dua punggawa lainnya, yang mengiringi dia. Mereka ini terkejut, tetapi mereka lantas maju. Serahkan mereka padaku berseru Leong Tiam Hong, dan ia bersiap. Kedua opsir itu berpangkat Cham Chiang dan Cham Chiang muda. Si Cham Chiang maju di depan, dengan goloknya yang besar, ia lantas membacok. Tiam Hong berkelit, dengan lincah dia membalas menyerang. Cuma dua kali dia menikam, pedangnya lantas menobloskan tulang perempu punggawa itu, yang terus roboh dari kudanya. Si Cham Chiang muda kaget. Celaka untuknya, belum lagi ia bersiap sedia, Sin Onaliong sudah maju kepadanya dan dengan satu tikaman, ia kena direbohkan juga. Kaget dan gugup, ia sampai tidak sempat menggunakan senjatanya. Sampai di situ, kedua wanita itu tidak ada yang merintangi lagi, maka sebentar kemudian, mereka sudah mendekati Lekong Tian. Di sini keduanya lompat turun dari kuda mereka. Bagus ilmu pedang kamu memuji si raksasa. Nah, kamu majulah berdua. Tantangan itu tidak dijawab, hanya In Hong kata kepada kawannya, Kiam Hong, kau berjaga-jaga, nanti aku layani dia ini. Mendengar itu, Kong Tian heran. Ia berpikir, wanita ini besar nyalinya. Dia mau menempur aku seorang diri tentu sekali, ia bersedia menerima tantangan. Maka dengan satu kibasan senjatanya, ia menitahkan tentaranya mundur, agar di situ terbuka satu kalangan kosong. Ia lantas memandangi In Hong, terus dia tertawa nyaring. Ia kata, seumurku, aku paling menyayangi wanita yang cantik, maka itu awas kawakan bonok aku ini. Umpama kata kau tidak dapat menangkis, lepas lekas kau memberi tanda dengan berkawak. In Hong mementang lebar kedua matanya, memperlihatkan roman keren. Kau cuma budaknya si bangsa tua Shikiao, kira bagaimana kau berani berlaku begini kurang ajar bentaknya. Lihat pedang. Kong Tian heran orang mengetahui tentang dirinya, tetapi ia tidak sempat berpikir, pedang nyonya muda itu telah tiba padanya, maka ia mengangkat bonekanya, untuk menangkis. Suara nyaring terdengar akibat beradunya kedua senjata. Pedangnya In Hong mental, tetapi si Nona tidak kurang suatu apa, bahkan pedangnya, setelah mental itu, berbalik menyerang pula, sekarang ke arah dada. Sungguh sebat Kong Tian memuji, kagum, sedang bonekanya dikasih turun, untuk menghajar pedang berikut pemiliknya. Di pihak Chiu San Bin, banyak orang yang kaget hingga mereka mengeluarkan seruan tertahan. Si cantik itu tengah terancam bahaya. Tapi Tio Gyok Hou terus kata pada Chit Seng Chu, itulah jurus yang indah. In Hong berkelit, sambil berkelit ia mencelatkan tubuhnya tinggi, di waktu ia turun, ia menikam dengan gerakan si Neng Tian Chi atau Garuda sakti mementang sayap. Chit Song Chu melihat jurus itu, ia heran, hingga ia berkata di dalam hatinya, itu toh jurus pedang biasa. Dari Butong Pei apakah indahnya terus ia memasang mata? Hanya sejenak, imam dari Butong Pei ini menjadi kaget dan heran, hingga ia melengak. Ia mengatakan jurusnya Nyonya Muda itu jurus biasa dari ilmu silat Butong Pei, partainya, akan tetapi kesudahannya dasyat sekali. Lekong Tian bertenaga besar dan liai, dia nampaknya sangat gesit, tetapi dia kalah gesit dari In Hong. Ujung pedang Nyonya Muda itu telah mendahului mampir tepat di pundak, yang menjadi sasarannya. Pundak itu memakai baju lapis tapi baju lapis itu kena dibikin tembus. Hanya syukur untuknya, dia masih sempat berkelit mendak, jikalau tidak, mestilah pundaknya itu bolong. Kalau jago Butong Pei itu heran, Lekong Tian heran berbareng gusar sekali. Dia pun mulanya menyangka orang menggunakan junis yang biasa dari Butong Pei itu, tak tahunya, digunai sinyonya muda, jurus itu menjadi lihai sekali. Dalam murkanya, Kong Tian lantas menyerang saling susul dengan sengit sekali. Ia mendongkol dan penasaran. Maka tidaklah heran kalau bonekannya mendatangkan suara angin mendesir-desir, hingga ada pasir dan batu halus yang berterbangan. Diserang secara dasyat itu, nyonya Hok Tian Tau mengasih lihat ketenangan dan kelincahannya, ia berlaku sabar tetapi gesit. Ia selalu menyingkir dari setiap hajaran boneka, ia pun senantiasa menggunakan ketika untuk membalas menyerang. Menyaksikan kepandayan nyonya muda itu. Giyok Hou kagum dan berkata di dalam hatinya, Pantas pada 8 atau 9 tahun yang sudah suhu memuji tinggi kepada Hok Tian Tau, bahwa dipercaya dia di belakang hari bakal menjadi pembangun dari satu partai persilatan baru. Lihat saja sekarang, istrinya pun sudah begini lihai. Kalau Tian Tau juga datang kemari, sudah pasti kita bakal menang. Benar hebat pertarungan itu. Cepat sekali mereka telah melalui 100 jurus. Lek Kong Tian lihai, dia kuat dan ulat, meskipun senjatanya berat, dia tidak nampak letih. In Hang, yang tubuhnya enteng dan gesit, yang pedangnya lihai, tidak kalah ulatnya. Maka bertarunglah mereka dengan se-in. Kong Tian tidak kalah, akan tetapi sekarang, dia tidak dapat berlaku garang lagi sebagai semula dia tidak kalah tetapi dia dipaksa mengambil sikap membela diri. Tio Giokho menonton pertarungan dengan matanya tak lepas dari keadaan di sekitarnya. Selagi pertarungan berjalan seru itu, ia menampak perubahan di belakang pasukan negeri. Ia lantas memasang metu. Ia tidak usah menanti lama akan mendapat kenyataan di mulut selat telah muncul sepasukan wanita. Bahkan ia lantas mengenali yang menjadi pemimpinnya, ialah keempat budaknya Liong Kiam Hong, Cheng Heng, He E H O O, Ciu Giok dan Tong B We E. Hanyalah pasukan wanita itu tidak maju menerjang, mereka hanya menutup selat. Rupanya Liong Kiam Hong telah membuat persiapannya itu, guna memegat kalau-kalau ada bantuan tentara negeri dari arah kota Ganbun Kuan. Benar-benar Nona Liong adalah orang dari kaum kita, pikir Giokho terlebih jauh. Melihat perhubungannya dengan In Hong demikian erat, mungkin ilmu silatnya pun In Hong yang mengajarinya. Kalau ini benar, adakah dia bergurau saja yang dia bertaruh denganku dalam urusan merampas barang bingkisan? Menduga begini rupa, tanpa merasa Giokho tertawa sendirinya. Ia girang bahwa Nona Liong itu bukannya musuh hanya kawan. Kau mentertawakan apa tanya Cip Seng Chu Heran. Benar Nona itu lihai ilmu pedangnya tetapi ia pun sukar merebut kemenangan. Aku justru berkhawatir untuknya. Giokho tidak menjawab hanya ia memperhatikan. Ia melihat Lekong Tian, setelah sekian lama membela diri saja, mulai mengubah sikap. Sekarang dia mencoba membalas menyerang. Agaknya dia berlaku nekat, agar kedua pihak sama-sama celaka. Maka ratlah gerak-gerik bonekanya. Bagaikan perau enteng di atas gelombang dasyat, demikian tubuh In Hong, yang bergerak dengan lincah menjauhkan diri dari setiap ancaman. Maka itu, tetap mereka berimbang kekuatannya. Dalam keadaan tegang itu, matanya Giokho digeser dari arah In Hong ke arah Lekong Tian, atau mendadak si raksasa itu berseru keras, sedang tubuhnya Nyonya Ho Tian Tau mencelat mundur, untuk terus lari naik ke lereng. Tubuhnya Kong Tian sebaliknya mengasih lihat sinar merah. In Hong lari ke arah Giokho. Apakah sucimu telah datang? Dia menanya, napasnya tersengal-sengal. Dia bakal lekas tiba, menyahut orang yang ditanya. In Hong mengangguk, lantas ia duduk bersilah. Encileng, kau kenapa Giokho? Tanya. Tidak apa-tidak apa menyahut Nyonya muda itu. Aku tidak mendapat luka di dalam. Sayang dia terluka bukan di bagiannya yang berbahaya. Giokho mengawasi. In Hong bermandikan peluh, uap putih menghembus samar-samar dari kepalanya. Ia mengerti bahwa pernapasan orang berjalan tidak lurus dan sekarang lagi disalurkan, maka itu ia tidak menanya lebih jauh. Sebaliknya ia mengajak Cik Seng Chu turun dari lereng, guna mencegah kalau-kalau Lekong Tian mengamuk. Pertempuran, yang kalui titik MLI lantas dimulai pula. Kelika Lim Kho dan si Imam tiba di kaki hukil di mulut selat sebelah selayan Iihihik NL1 pasukan Serdadu. Di sana Debu mengepul naik dan bendera berkibar-kibar. Jauh di muka pasukan ILN terlihat majunya dua penunggang kuda, yang segera dapat dikenali sebagai si pelajar muda Si Kiau serta Cian Tiang Chun si komandan Gilim Kun. Di pihak Ciusan Bin, Hwa Pintan Chutai Hiong menyambut si pelajar dengan tiga biji pelurunya yang dipakaikan belirang. Si pelajar menyambut dengan kipasnya. Iyagirang menyaksikan musuh memperlakukan pelurunya secara demikian. Pelurunya itu biasanya tidak bisa ditanggapi dengan tangan dan tidak boleh ditangkis juga. Baik ditanggapi maupun ditangkis, peluru itu bakal meledak sendiri seperti petasan banting. Benarlah, ketika peluru bentrok sama kipas, terdengarlah suara ledakannya yang nyaring dan api pun berkobar. Maka Tai Hiong girang sekali, sampai ia bersorak. Si pelajar muda tapinya setelah tangkisannya itu, segera mengipas dua kali, cepat dan dengan bertenaga. Hebat akibat kipasan itu. Api belirang bukannya membakar dia hanya terbang balik membakar berapa orangnya San Bin. Tai Hiong kaget sekali, maka syukur ia tabah, lantas ia menyerang pula berulang-ulang, bahkan diantaranya ia melepaskan juga sebatang coayam cian atau panah api ular. Si pelajar muda tidak takut, ia bahkan tertawa lebar. Segala mutiara sebesar beras pun mengeluarkan. Cahaya berkilau katanya mengejek. Ia mengibas kipasnya berulang-ulang, menghalau setiap peluru berapi itu. Hanyalah, ketika panah api menyambar, meski ia sendiri tidak kurang suatu apa, kudanya menjadi kurban terbakar bulunya, hingga ia mesti lekas-lekas lompat turun dari kudanya itu, demikian juga Cian Tiang Cun. Kalau kunjungan tidak dibalas dengan kunjungan, itulah bukannya hormat berseru komandan Gilim Kun itu, yang hatinya panas. Ia lantas menyerang dengan sebatang pusu terbangnya. Tidak tanggung-tanggung, ia menghajar rusak bumbung peluru berapi Chutai Hong, hingga bumbung itu pecah dan pelurunya pada meletus menyala, hingga Hua Sintan menjadi kelabakan, kepala dan jidatnya kena terbakar api pelurunya sendiri. Peklek Chutong Kuan Ho dan Tian Lui Kiamin Bwe E Kok melihat suasana memburuk itu mereka lantas maju. Mereka berlaku sebat, siapa tahu, si pelajar muda lebih sebat pula dia ini maju sambil tertawa, belum lagi tertawanya sirap, tahu-tahu dia sudah mendekatiin Bwe E Kok. Ketika pedang orang siin ini meluncur ke arahnya, pedang itu disampok kipas dan tulang lengan Bwe E Kok kena terhajar hingga patah. Pedang itu berat 36 kati, waktu melesat, ujungnya mengenai seorang opsir tentera yang baru tiba di situ maka opsir malang ini lantas roboh dari atas kudanya. Tong Kuan Ho menyerang sambil berseru. Dia digelarkan peklek Chiu, si tangan guntur, maka tangannya itu lihai sekali. Si pelajar muda tidak menangkis, ia berkelit seraya melengap ke belakang. Anginnya serangan itu mengenai dada, membuatnya orang sukar bernapas. Atas ini si pelajar menjadi gulsar, ia segera membalas menyerang. Ko An Ho hendak mengulangi serangannya tetapi ia ketinggalan, ia kena tertotok, maka ia lantas roboh dengan mulut ternganga, sebab baru saja ia hendak berseru pula membarengi serangan gunturnya itu. Habis itu si pelajar mengerahkan tenaga dalamnya, untuk mengempos napasnya, yang tadi bagaikan tertutup. Setelah mana dengan merasa lega ia tertawa lebar. Justeru itu ada sinar menyambar. Ia mengenali sinar pedang. Ah, mengapa ada begini banyak wanita lihai pikirnya. Ia lantas menangkis dengan kipasnya. Tapi tangkisan itu gagal, pedang menyambar pula, terus. Beruntun beberapa kali, hingga repot ia mengelakannya. Penyerang itu ialah si Nona Leong. Bagus si pelajar memuji, lalu dia tertawa pula. Nona yang manis, dari siapa kau pelajarkan ilmu pedangmu ini matanya yang tajam pun menatap wajah orang, sinar matanya memain, lagaknya ceriwis sekali. Kiam Hang Murka, ia tidak menjawab hanya ia menyerang. Ia menggunakan jurus naga menari-nari. Pelajar itu kembali tertawa. Meski ilmu pedang muliai, kau tidak dapat berbuat suatu apa terhadapku katanya Jumawa. Sambil tertawa, ia menggeraki kipasnya, agaknya ia ingin menempel pedang si Nona, untuk dibikin menjadi tidak berdaya. Kiam Hang tidak sudi mengasih dirinya dipermainkan. Seperti Leng L. N. Hong, ilmu pedangnya pun banyak keragamnya. Maka ia dapat menyerang dengan pelbagai macam jurus, sambil menyerang ia menjaga diri agar pedangnya tidak terpengaruhkan, supaya tubuhnya tak sampai tertotok. Si pelajar menangkis satu serangan yang nampaknya hebat, atau si Nona mengurangi serangannya itu dihentikan di tengah jalan, sedangnya lawan bingung, ia mengubah sasarannya, mendadak ia membabat ke batang leher. Pemuda pelajar itu terkejut. Inilah di luar dugaannya dia sebat, dan masih sempat menangkis. Terang kedua senjata bentrok nyaring. Pedangnya Kiam Hang kena dibikin mental, meski begitu, pelajar ini toh mengeluarkan peluh dingin. Hampir dia gagal. Kiam Hang pun terkejut. Pelajar itu benar-benar lihai. Ia merasa orang lebih lihai daripada Lekong Tian yang bertenaga raksasa itu. Tapi ia tidak takut, ia menyerang pula, dengan jurus berantai ayam emas merampas gabah, anak walet menembusi rimba, kerap putih mencelat decabang dan burung Garuda menerkam kelinci, inilah penyerangan sambil membela diri. Ia tidak mau datang terlalu dekat pada lawannya itu. Dengan cepat beberapa jurus telah dilewatkan. Sayang kepandayan kau ini, kata si pelajar. Kenapa? Kau masuk dalam dunia Kang Ngau, sembari berkata dia. Merangsak kipasnya dibuka dan dirapatkan bergantian tangan kirinya meluncur dengan dilindungi kipasnya itu. Lima jarinya kuat seperti cengkeraman. Dengan itu dia hendak mencoba merampas pedang si nona, hingga kiam hang terpaksa men mundur. Terus pelajar itu merangsak. Satu kali ia membuat pedang si nona mental dengan jurus kipasnya hujan menindih, mega membalik, lalu dengan perlahan ia kata, Baiklah kau menjadi istriku. Nanti kita berlatih sama-sama, untuk kemudian menjegoi di kolong langit ini hingga menjadi tanpa tandingan. Kiam hang mendongkol sekali. Fui ia berludah seraya ia perhebat serangannya. Pelajar itu berniat menangkap si nona hidup-hidup. Karena ini, hampir saja dia kena terlukakan. Tepat tengah si nona dikurung kipasnya si pelajar, Gio Kho dan Cik Seng Chu tiba di antara mereka. Tanpa ayah lagi, si anak muda menerjang dengan jurusnya kuda tunggangan menerjang keluar, dengan begitu ia berhasil memecahkan kurungan kipas, hingga kiam hang menjadi merdeka, hingga kembali dia dapat melakukan penyerangan membalas. Cik Seng Chu ingin membantu Gio Kho ketika ia melihat Cian Tiang Chun. Komandan Gilim Kun itu ialah musuhnya, maka batal ia menghampirkan Gio Kho, sebaliknya ia pergi menerjang Taitong Nia itu. Tio Gio Kho dan Liyong Kiam Hang, dengan ilmu pedang mereka yang bergabung bersatu padu pernah mengalahkan Lekong Tian yang kuat dan lihai itu, dari itu meski si pelajar menang seurat daripada Kong Tian, dia pun tidak dapat berbuat banyak. Maka itu setelah kena didesak, beberapa jurus kemudian, dia mengubah caranya berkelahi. Ialah dia men mundur ke arah pasukan tentara. Rupanya dia hendak memancing dua lawannya ini. Kemana kau hendak kabur Kiam Hang membentak? Seraya ia berlompat, guna memegat jalan mundur lawannya itu, sedang Tio Gio Kho mendesak dengan dua bacokannya saling susul, di kiri dengan jurus Chow Paong membuka pakaian perang, dan di kanan dengan jurus Harimau Kumbang mencuri hati. Hai, bocah, apakah benar-benar kau hendak mengadu jiwamu? Ia membentak. Ya aku menghendaki jiwamu sahut Gio Kho sambil membacok, tenaganya dikerahkan dengan Kim Kong Qian Lat, tenaga arhat. Berbareng dengan itu, tengah si pelajar repot berkelit. Kiam Hang menyerang, maka ia berhasil mencoblos ujung baju orang. Pelajar itu mendongkol, ia kata sambil tertawa dingin, Kamu adalah ikan-ikan di dasar jala kamu masih belum menginsafi kematian kamu ketika itu datang serangan dari Gio Kho dan Kiam Hang. Dia menggeraki dua-dua tangannya, dengan kipasnya dia menangkis golok bianto dari si anak muda, dengan tangan kiri dia menyambar gagang pedang si Nona. Dia girang sekali. Dia merasa pasti bahwa dia bakal berhasil merampas pedang yang tajam dari Nona itu. Sedangnya si pelajar bergirang itu, demikian juga si Nona. Kiam Hang pun lagi menggunakan tipu-tipu yang dapat pula membahayakan dirinya. Iyalah ia memancing. Ketika tangan si pelajar tiba, ia sampok itu dengan ujung tangan bajunya, yang dikipaskan terbalik. Ujung baju itu mengenai belakang telapakan tangan. Itulah pukulan Tia Tsun Keng atau tangan baju besi. Si pelajar lihayakan tetapi dia toh menjerit, bahna sakit dan kagetnya. Itulah serangan di luar sangkaannya. Gio Kho menyerang tengah lawan kaget itu, tetapi si anak muda masih dapat mengelakannya. Hanya karena ini, dia lantas kena didesak muda mudi itu, yang merangsak dengan hebat, hingga dia jadi cuma dapat main menangkis saja. Pertarungan di antara Cik Seng Cu dan Cian Tiang Cun juga menghadapi saat serunya. Tiang Cun bersenjatakan golok model gergaji. Itulah senjata yang diperantikan memunahkan pedang dan golok. Maka syukur untuk Cik Seng Cu, di sebelah pedang di tangan kanannya, di tangan kirinya ada hudetim, kebutan, Kedua gegaman mana, satu keras dan satu lembek, dapat ia satu padukan, hingga tak usahlah ia kena didesak. Berlangsung terlebih jauh, suasana pertempuran nampak lebih baik di pihak rombongannya Ciusan Bin. Si pelajar muda melihat itu di akhirnya dia berseru keras dan nyaring. Seruan itu mendapat sambutan dari Lekong Tian yang lantas muncul pula. Tadi dia terlukakan In Hang, luka itu tidak berbahaya, setelah luka itu dibalut, dia dapat berkelahi pula seperti biasa. Hanya barusan dia mau beristirahat. Maka hebat akibatnya ketika dia maju dengan membulang balingkan Tokak Tongjin, bonekanya itu yang berat. Tio Giokho melihat majunya si raksasa, di dalam hatinya, ia mengeluh. Siapa dapat merintangi musuh tangguh itu sedang ia dan Kiam Hang repot memegat pelajar yang lihai ini dan Cik Seng Chu lagi melayani Cian Tiang Chun. Terang Kong Tian mencoba merangsak ke arahnya. Si pelajar senang sekali, dia lantas tertawa riang. Lelao toa, lekas, lekas demikian dia berseru. Awas, jangan kau loloskan ayam betina ini tentu sekali dia maksudkan Kiam Hang. Kong Tian pun tertawa, dia menyahut, dialah si pemudi yang aku mengatakannya kepada kau. Bagaimana? Tidak ada kecelanya, bukan? Penujukah kau? Si anak muda tidak menyahut, dia repot menangkis bacokan berantai hingga tiga kali dari Giokho. Saban-saban goloknya si Yauhou cuk kena dibikin mental. Lekong Tian maju terus, lagi lima atau enam tombak, dia bakal sampai pada si Yauhou cuk. Justeru itu tentara negeri mundur dengan tiba-tiba, nampak kacau keadaannya. Di mulut selat terdengar satu kali suara nyaring, di sana meluncur naik panah api, warnanya biru. Itulah pertandaan, yang lantas disambut dengan tampik sorak dari atas dan bawah gunung, disambut pula munculnya satu pasukan serdadu, jumlahnya tidak besar akan tetapi tangguh, tentara negeri itu lantas kena dilabrak berhamburan. Datangnya pasukan itu dari lereng selatan. Lekong Tian terkejut. Ia tahu bahagian selatan itu telah terjaga seribu serdadu gilimkun. Siapa itu yang datang? Bagaimana dia dapat mendobolkan penjagaan barisan gilimkun? Maka ia batal maju terus, ia memutar tujuan akan menuju ke arah selatan itu. Segera ia melihat mendatanginya seorang wanita, tapi belum lagi ia menampak tegas, telinganya sudah lantas mendengar deruman senjata rahasia di udara serta menampak sinar-sinar kuning emas berkilauan. Ia menggunakan bonekanya, untuk menangkis, dengan begitu di antara suaranya ring, bonekanya meruntuhkan senjata-senjata rahasia itu. Untuk herannya, ia merasa telapakan tangannya tergetar, suatu tanda senjata rahasia itu besar tenaga menyambarnya, ia tidak heran lama, atau lantas ia tertawa berkaka. Di dalam kalangan Kangou, ia lebih berpengalaman daripada si pelajar muda Shikiau, pengetahuannya lebih luas. Sambil tertawanya. Berseru, aku kira siapa, tak taunya Sanho Ali Hayab. Nona Ie, kau juga datang untuk membantu meriahkan? Sin cuheran. Ia tidak kenal orang ini yang sebaliknya mengenali ia. Karena orang itu gagah, ia tidak berani berlaku sembrono. Jikalau kau ada hubungannya sama guruku, silahkan kau mundur ia kata. Kita harus menjaga agar persahabatan kita jangan terganggu. Lekong Tian tertawa terbahak-bahak. Jikalau bukannya ingin belajar kenal sama. Kepandainya Tio Tai Hayab, tidak nanti kami datang ke. Mari katanya Jumawa. Sanho Ali Hayab, senjata rahasia dan ilmu pedangmu bukan semelarang akan tetapi hari ini kau tidak nanti memperoleh keuntungan, barang bingkisan tidak nanti dapat dirampas olehmu. Jikalau kau memaksa hendak merampas juga, itu tak akan terjadi kecuali gurumu datang kemari. Sin cuh lantas mengerti bahwa orang hendak menyeturukan gurunya dengan alasan melindungi barang bingkisan itu. Ia menjadi haran. Bukankah ia tidak kenal mereka itu? Apakah mereka ini berjumawa saja atau memang benar mereka lihai sekali? Menurut apa yang ia lihat, orang ini dan si pelajar muda bukanlah tandingan gurunya. Sayang gurumu berada jauh di perbatasan inlam, aku tidak beruntung dapat menemuinya, berkata Kong Tian pula. Maka itu sekarang biarlah aku belajar kenal dengan pedangmu saja. Kata-kata ini diakhiri dengan satu kempelangan bonekanya, yang dari atas turun ke bawah. Ia menggunakan pukulan gunung taisan menindih batok kepala. Sin cuh tidak mau menangkis. Ia berkelit. Sambil mendak, ia menusuk ke bawahan iga lawan itu, mencari jalan darah jih ya-hiyak. Kong Tian menarik pulang bonekanya, untuk dipakai menangkis sambil menyerang dengan melintang, atas mananyonya muda itu lompat mencelat, lalu sambil turun, pedangnya menusuk ke pundak. Kong Tian benar gesit, dia dapat menarik pulang senjatanya, untuk dipakai menangkis. Kali ini kedua senjata bentrok hingga berbunyi nyaring, pedang mental, telapakan sin cuh terasa nyeri. Pedang kecil dan enteng, tidak dapat pedang melawan boneka yang besar dan berat. Lekong Tian tidak berhenti sampai di situ, selagi pedang mental itu, ia kembali menyerang. Cepat sekali ia mengulanginya. Mau atau tidak, Shin Chi mencelat mundur setombak jauhnya. Ketika itu, Cip Seng Chu masih bertempur terus dengan Cian Tiang Chun. Mulanya kekuatan mereka berimbang, setelah lewat seratus jurus, terbukti imam dari Butong Iaoi menang unggul dalam tenaga dalam, sedang kedua senjatanya keras dan lunak berbareng. Dengan pedang ia bersilat dengan ilmu pedang Cip Cap Ji Ciu Lian Ho Anto Ad Baceng Kiam, yang terdiri dari 72 jurus, dengan hutim ia mengebui berulang-ulang membuat golok lawan tidak berdaya, hingga golok itu tidak dapat dipakai menindih pedang. Cian Tiang Chun kena dipaksa men mundur. Imam tua dari Butong Sania berkata, Kenapa kau mencampin tahu urusan kita ini? Baiklah kau lekas mengundurkan diri, nanti aku memerdekakan kedua. Keponakanmu. Kau tidak sanggup melawan aku, baru sekarang kau suka berdamai menyahut si imam. Sekarang aku hendak membantui mereka sampai di akhirnya dan ia terus menyerang dengan hebat, hampir pedangnya meminta kurban. Hidung kebau, sungguh kau tidak tahu keadaan berseru komandan besar barisan Gilim Kun itu yang menjadi gusar. Ia menyerang, tetapi sia-sia saja. Ia terdesak tetapi belum kalah. Di lain pihak lagi Tio Giok Ilong bersama Li Yong Tiam Hong, melawan si anak muda terpelajar, masih sama ulatnya, benar mereka lebih hunggul akan tetapi mereka tidak juga berhasil merebut kemenangan. Pelajar itu ukil sekali. Selagi pertempuran berlangsung terus, si anak muda berseru nyaring. Atas itu, Kong Tian mendesak Sin Chu tiga kali beruntun. Ia tidak memperoleh hasil kecuali ia membuat si nona mundur dua tindak. Sampai di situ, bukannya ia mendesak terus, mendadak ia berlompat mundur, terus mendekati Chit Seng Chu untuk menghajar punggung imam itu. Chit Seng Chu merasakan datangnya serangan, sambil berlompat berkelit, ia menangkis dengan kebutannya lah tidak memperoleh hasil yang mempuaskan kecuali ia bebas dari bahaya. Ketika ia berkelit itu, ia terhuyung beberapa tindak. Tian Tiang Chun terlepas dari bahaya, lantas bersama Kong Tian ia maju kepada Tio Gio Kho dan Liyong Kiam Hong. Terang mereka hendak membantui atau menalangi si pelajar muda. Adik Kho, awas Sin Chu menteriak Kisyao Houchu. Sembari berteriak, ia menimpuk dengan bunga emasnya, guna merintangi Kong Tian. Tian Tiang Chun dapat menghampirkan si pelajar, hingga dia itu jadi memperoleh bantuan. Sin Chu bersama Chit Seng Chu tiba sesaat kemudian. Setelah berkumpul menjadi satu, kedua pihak bertempur terus. Dengan empat melawan tiga, pihak Sin Chu tetap menang di atas angin. Si pemuda pelajar kembali mengasih dengar seruannya, yang berupa Syu Yulan. Kali ini pertandaannya itu untuk tentera negeri serta sekalian pengiringnya, untuk mereka itu mundur, mereka bertiga sendiri mundur sambil melindungi, mencegah rangsakan Sin Chu semua. Dengan perlahan mereka mundur ke sebuah kereta keledai. Selagi merangsak itu, Tio Giyok Hau tertawa dan berkata dengan nyaring, mari kita lihat siapa sebenarnya si ikan di dasar jala. Mari maju. Rombongannya Sin Chu terdiri dari belasan orang, maju terus. Semua mereka bersamaan pikiran, musuh mundur ke arah kereta, pasti itulah kereta yang memuat barang bingkisan. Di mulut selat, seribu serdadu gilimkun tidak bisa menerjang masuk. Mereka kena dirintangi tentaranya San Bin. Tentara negeri, yang berada di dalam selat. Repot melawan pihak penyerangnya. Dengan begitu, Kong Tian semua jadi berada di dalam kurungan. Di antara kawannya Sin Chu ada Chiopa, Pang Chu atau ketua dari Tai San Pang. Dia bertenaga paling besar, senjatanya pun sepasang gembolan. Ketika ditelah dapat mendekati kereta keledai itu, sebelah tangannya diayun, dan, berat, maka ring saklah kap kereta itu. Sin Chu bersama Giyok Hau, Kiam Hang dan Chit Seng Chu lagi melibat Lekong Tian dan si pelajar muda, dari itu San Bin dan kawan-kawannya yang maju terus ke kereta, guna merampas bingkisan. Justeru itu mengikuti ambruknya kap kereta, dari dalam kereta itu terdengar suara tertawa yang nyaring sekali hingga tidak cuma menulikan bahkan menyakiti telinga. Dan dengan rusaknya kap kereta itu, di atas itu terlihat bercokolnya seorang tua dengan muka merah, yang tubuhnya besar dan tinggi tongkrongannya. Dengan mementang lebar kedua matanya, yang tajam, dia berkata keras, siapakah yang berani mengganggu tidur yang nyenyak dari aku si orang tua? Gembolannya Chiyopa meluncur terus. Atas itu si orang tua tidak berkelit, sebaliknya dia menanggapi, untuk menangkap dan menarik. Chiyopa sendiri turut berlompat naik, maka itu, belum lagi kakinya menginjak tetap, tubuhnya telah kena terbetot, tangannya tercekal keras. Orang tua itu berseru pula, sambil berseru kedua tangannya diangkat dan diayun, maka tubuh Chiyopa lantes terangkat, terlempar ke dalam kereta, sedang kedua gembolannya terlepas dan terbang. San Bin sekalian menjadi terkejut. Dua orang berlompat naik ke kereta itu, belum sempat mereka lompat mundur, untuk pergi turun, mereka pun, tersambar kedua tangan si orang tua muka merah itu, mereka juga telah lantas dilempar ke dalam kereta seperti Chiyopa. Mereka tidak sempal bersuara, jecarna berbareng dengan cekatannya, orang tua itu telah menotok jalan darah mereka. Dalam kaget dan herannya, Giyoko berlompat naik ke kereta, guna menyerang orang tua itu, untuk sekalian menolongi tiga kawannya. Ia lantas disambut sampokan si orang tua yang lihai itu, yang terus memutar tangannya, guna menangkap. Nampaknya itulah cekalan biasa saja akan tetapi ia tidak bisa berkelit lagi. Sin Chu melihat bahaya mengancam kawannya itu, ia menimpuk dengan tiga bunga emasnya. Si orang tua melihat datangnya serangan, ia mengangkat tangan kirinya, jeriji tangannya dibuka, dipakai menyentil, maka dengan saling susul ketiga bunga emas itu jatuh bagaikan bintang rontok. Giyoko tidak berdiam saja. Untuk membebaskan tangannya itu, ia menggunakan ilmu yoganya, maka tangannya itu lantas melejit terlepas. Tapi si orang tua terus menyampok, pundaknya kena terbentur, hingga ia merasakan sakit dan panas sekali, sebelah tangannya itu turun bagaikan semper dan goloknya hampir lepas dari pegangannya. Syukur ia cepat berkelit, kalau tidak, mungkin tangannya itu akan kena terpatahkan. Orang tua muka merah itu tertawa. Hanya beberapa bangsa cilik ini katanya. Lekong Tian bagaimana? Kenapa untuk beberapa bangsa cilik ini kau mengganggu aku? Kong Tian berdiam, terang ia tidak berani menjawab. Ketahuilah, ayah di sini ada muridnya Tio Tan. Hang, berkata si pelajar muda, Aku mohon supaya ayah memberikan bantuan. Metu si orang tua mendelik. Tio Tan Hang itu datang atau tidak diatanya. Mengenai muridnya, cukup kamu yang melayaninya. Tio Giyok Hong tidak puas mendengar suara besar dari orang tua itu. Ia telah lantas mengurut baik tangannya yang tadi terhajar, ia menoleh kepada Sin Chu dan kata, mari kita kepung dia. Sin Chu menjawab dengan menghunus pedangnya dan segera menikam. Si orang tua, dengan tangan kosong, lantas melayani. Dia bukan menangkis hanya hendak merampas pedang orang. Segera ternyata ia lihat ilmunya Hong Chiu Ji Pek Jin, ialah tangan kosong melawan senjata tajam. Sin Chu menggeraki pedangnya, untuk ditarik pulang, dengan begitu gagal sambaran si orang tua, sedang itu waktu, menyusul Sin Chu. Giyok Hong menyerang dengan goloknya. Dengan berkilauan, golok itu datang dari kiri disabitkan ke kanan. Di lain pihak Sin Chu dengan kesehatannya, sudah memapas, dari kanan ke kiri. Itulah serangan dari si yang kiam hapek, sepasang pedang. Bersatu padu dari Tio Tan Hong dan Sin Chu berdua Giyok Hong telah memperolehnya enam atau tujuh bajian. Orang tua muka merah itu mengasih dengar suara heran, kedua tangannya dipakai menghibas, untuk menghalau dua serangan saling susul itu. Berat demikian satu suaranya ring, dan ujung bajunya terkena ujung pedang dan robek karenanya. Meski begitu, pedang dan golok kedua penyerang itu kena dibikin terpental, syukur tidak sampai terlepas dari cekalan. Bagus berserusi orang tua memuji. Serangan ini boleh juga dilihat. Setelah mundur setindak, Sin Chu dan Giyok Hong maju pula untuk mengulangi serangan mereka. Mereka tidak menjadi gentar mendapatkan musuh tua ini demikian liai, bahkan mereka memperbesar tenaga mereka. Cekal keras senjatamu bentak orang tua itu. Awas dia mengasih dengar suaranya dan membawa juga lagaknya si orang tua, akan tetapi kendati demikian, dia tidak berani acuh tak acuh seperti semula, sekarang dia berlaku hati-hati. Jadi dia bukan menggertak belaka. Ketika sebelah tangannya digerakkan, tangan itu nampak mencekal seutas rantai besi, yang ujungnya ada banderingnya, dengan memutar itu, ia lantas memikin pedang dan golok kedua lawannya kalah pengaruh. Pertarungan terus berlangsung. Dengan rantainya itu, si orang tua bukan melainkan mencegah orang merangsak dekat kepadanya. Dia juga menyerang. Demikian ketika golok Giyok Hong berkelebat, dia memapaki menyember, terus dia menarik. Pemuda itu terkejut, tubuhnya tertarik dan terhoyung maju. Sincu melihat adik seperguruan itu terancam bahaya, ia menolongi dengan tikamannya. Si orang tua mengetahui pedang sinonya muda pedang mustika, ia tertawa, lekas-lekas ia menarik pulang rantainya itu kemudian sambil mengangguk-angguk, ia kata pada si anak muda, kau sanggup mempertahankan diri dari sambaranku ini, maka lagi lima tahun, kau pasti akan dapat mengalahkan anakku. Hektometer. Tak dapat kau dibiarkan tinggal hidup belum berhenti mendengungnya kata-kata itu rantainya sudah bekerja pula. Giyok Hong menggunakan golok untuk menjalankan jurus-jurus dari ilmu pedang bersatu padu dari Tio Tan Hong, biar bagaimana, goloknya itu tidak dapat disamakan dengan pedang. Melawan si pelajar muda, mereka bisa merebut kemenangan dalam beberapa jurus, tetapi melayani orang tua ini mereka repot. Maka beruntung untuknya. Sincu dapat memainkan pedangnya mahir sekali, beberapa kali goloknya dapat ditolong dari serangan musuh yang lihai itu. Ketika itu di mulut selat-selatan keadaan pasukan negeri mulai menjadi baik pula. Inilah karena pimpinannya Cian Tiang Cun. Cip Sincu dan Liong Tiam Hang mesti melayani si pelajar muda komandan Gilim Kun itu menjadi mendapat kebebasan. Demikian ia mengepalai langsung barisannya itu. Bertempur belum lama. Tio Giok Haui yang terdesak ujung bajunya kena disamber rantainya si orang tua hingga robek. Melihat itu, Ciu San Bin membantu dengan menyerang dengan tiga buah golok terbang. Hahaha. Kau mau menggantikan mampus tertawa si orang tua yang terus menyambut golok terbang itu dengan rantainya hingga terdengar suara ting-tong tiga kali, terus ketiga golok itu terbang balik ke arah Sincu. Nyonya Yap Seng Lim tidak takut, hanya ia terperanjat juga. Dengan pedangnya ia memukul jatuh tiba buah golok itu. Hanya karena repot menangkis, ia menjadi terhalang kesehatannya. Dengan sampokan rantainya, orang tua itu juga menangkis goloknya Giok Haui, habis mana, rantainya itu menyambar ke arah San Bin. Hebat rantai itu cengkeramannya mengenai pundak. Maka tidak ampun lagi. San Bin kena tertarik, terus tubuhnya dicekup dilemparkan ke dalam kereta. Giok Haui kaget dan berkhawatir ia maju untuk menolongi ketua itu, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Rantainya si orang tua menghalang, mencegah niatnya itu. Ia kena dipukul mundur. Adik Haui mari kita mundur dulu. Akhirnya Sincu berkata. Baik kita pergi melihat Ancileng, dia sudah pulih kesegarannya atau belum. Sincu dibikin heran oleh kera berkelahinya si orang tua. Selama itu, dia duduk bercokol saja di atas keretanya, hingga tidak ketahuan pasti, dia sebenarnya bercacat kedua kakinya atau sengaja dia memandang enteng kepada lawan-lawannya. Karena ini ia memikir, baiklah ia mencoba melawan bersama In Hong, yang ilmu pedangnya telah maju pesat sekali. Perpaduannya dengan Giyok Haui kurang sempurna, berdua mereka tidak dapat melayani terus si orang tua. Giyok Haui pun menginsafi orang tua muka merah itu terlalu tangguh untuk mereka, ia suka mendengar kata terhadap Sincu si kakak seperguruan. Ia pikir, baiklah ia mundur, guna melabrak tentara musuh. Si orang tua tertawa melihat musuh-musuhnya mengundurkan diri. Apa kamu sangka aku tidak dapat membekukmu? Katanya, dingin. Kong Tian, mari. Kong Tian, si raksasa, segera datang menghampirkan ke pinggir kereta. Orang tua itu mengulur tangannya, akan memegang pundak orang, setelah mana ia mengangkat tubuhnya, guna duduk di pundak raksasa itu dengan kedua kaki terpentang. Maka sekarang ketahualah bahwa ia telah bercacat di kakinya. Sebenarnya dia telah meyakinkan semacam ilmu silat liai dari kalangan sesat. Pada tiga tahun yang baru lalu, dia benar-benar tersesat. Akan tetapi berkat ketekunannya, hingga tenaga dalamnya jadi mahir sekali, dia tidak sampai terbinasa karenanya, hanyalah kedua kakinya yang menjadi mati. Tubuh dan kedua tangannya dapat bekerja seperti biasa, dari itu, meskipun dengan duduk bercokol, dia bisa berkelahi dengan liai sekali. Ini sebabnya kenapa bersama anaknya, si pelajar muda dari tempat ribuan lidia datang untuk memegang tanggung. Jawab atas barang-barang hadiah untuk kaisar. Anaknya itu ialah yang maju di muka dan karena terpaksa, sekarang dia pun muncul. Kong Tian bertubuh tinggi besar, dengan si orang tua bercokol di pundaknya, dia masih dapat bergerak dengan leluasa, bahkan dia telah terlatih di dalam hal membawa-bawa majikannya secara demikian, hingga dia ketahui bagaimana harus membawa diri agar majikan itu bisa berkelahi dengan sempurna. Pula, dengan begitu, si orang tua menjadi berada di tempat yang tinggi luar biasa. Dengan cepat ketua dan ketua muda dari rombongan dari Taiyong, yaitu Liu Tek Chong dan Chiyo Pengkin, telah kena disambar rantai si orang tua dan tertawan. Kemenangan ini pun membawa perubahan kepada tentera negeri, yang berbalik menjadi lebih unggul. Ketika itu cuaca mulai berubah, hari mendekati Maghrib. Leng Ninhang masih saja duduk bersila, untuk menjalankan pernapasannya, guna memulihkan kesegarannya. Masih ada dua lagi jalan darahnya, yang belum dapat disalurkan kembali. Pengah ia memelihara diri itu, tiba-tiba ada orang yang berkelebat ke arahnya, berkelebat bagaikan bayangan, dan tangan orang itu menyamber ke tangannya, hingga teia pakan tangannya kena tercekal, atau segera ia merasakan ada hawa yang tersalurkan kepadanya, hawa mana mengalir terus ke seluruh tubuhnya, hingga ia merasakan segar luar biasa. Lantas ia berlompat bangun. Akhir-akhirnya kau datang, Tiantou serunya. Lah tidak kaget oleh itu bayangan hanya justru bergembira. Yang datang itu memang hok Tiantou, suaminya. Tiantou sengaja datang mencari ke medan pertempuran itu, sebab ia telah mendengar kabar perihal bakal dilakukannya perampasan bingkisan dan ia menduga mesti istrinya berada di situ. Inhang, mari kita pulang ke Tiansan mengajak suami itu. Seng istri heran, ia mengawasi suaminya. Adakah kedatangan kau cuma untuk mengajak aku pulang tanyanya? Aku telah mengasih ingat untuk kau jangan masuk dalam dunia kangung, kau tidak mau mendengar, berkata suami itu. Kau lihat sekarang, bukankah kau telah menderita? Inhang tertawa dingin. Merampungkan pelajaran ilmu pedang, adakah itu melainkan untuk memelihara diri tanyanya? Dari zaman dahulu hingga sekarang ini, berapa banyak orang gagah yang telah berkurban untuk negara dan rakyat, yang tidak menyayangi kepalanya terlempar dan darahnya yang panas mengucur keluar, apapula baru penderitaan seperti ini? Baiklah, jikalau kau juri, kau pulang sendiri saja. Aku lelah menerima undangan dari Kim Toh Chaichu, tidak dapat aku meninggalkan mereka itu untuk lari seorang diri. Tian Toh menghela nafas. Masih saja kau membawa tabiatmu yang keras dan kukuh, katanya menyesal. Kau tidak dapat meninggalkan mereka, habis apakah aku dapat meninggalkan kau? Jikalau Toh mesti pulang, kita mesti pulang bersama. Jikalau kita mesti berdiam di sini, kita pun mesti berdiam bersama, kata Inhang. Tian Toh, tidak dapatkah kau membantu aku kali ini? Tian Toh berdiam. Ia berpikir keras. Sebenarnya, kau suka atau tidak pergi bersama aku? Tanya ia sesaat kemudian. Kau bantu dulu aku nanti aku turut kau pulang menyahut seng istri. Tian Toh mementang kedua matanya, ia mengerutkan alisnya. Tegasnya ia tanya. Kau membantu aku mengalahkan orang tuamu. Kamerah itu, kata Inhang seraya tangannya menunjuk. Tian Toh mengawasi kepada orang tua yang disebutkan itu. Tahukah kau siapa orang tua itu? Ia tanya. Dialah si hantu tua Shikiau dari Seng Siu Heidi. Gunung kunyulunsan, menjawab seng istri. Tahukah kau bahwa dialah orang yang ilmu silatnya paling tinggi? Kenapa kau boleh mencari musuh dalam dirinya orang tua itu? Apakah kau takut padanya? Seng istri tanya, tertawa dingin. Aku bukannya takut hanya ilmu pedangku belum diakinkan sempurna, sahut Tian Toh. Untukku, 3-5 tahun yang mendatang adalah saat-saat paling penting. Hari ini, jikalau kita melawan dia, kita dapat mengundurkannya, akan tetapi kemudian, kalau mereka ayah dan anak dan dibantu oleh Lekong Tian, pengurus rumah tangganya itu, sering-sering datang ke Tian San, untuk mengganggu kita, mana dapat kita berlatih dengan tenang? Pulang pergi, kau toh mementingkan dirimu sendiri saja kata In Hang sambil tertawa dingin. Baiklah, jikalau kau tidak berani, biar aku yang pergi sendiri. Tian Toh menarik tangan baju istrinya itu. Jikalau kita menanti lagi 3 tahun, di waktu mana? Peryakinanku telah rampung, kita bakal tidak mempunyai tandingan, katanya, membujuk. Sekarang ini kita tidak mempunyai kepastian akan memperoleh kemenangan, dari itu aku minta sukalah kau pikir pula masak-masak. In Hang tidak menjawab, hanya dengan menghunus pedangnya, ia membabat kutung ujung bajunya yang dicekal suaminya itu, lantas dia ngeloyor pergi. Tian Toh gelisah bukan main. Ia melompat ke depan seraya mementang kedua tangannya. Kau pergi seorang diri, apakah kau hendak mengantarkan jiwamu tanyanya? Daripada kabur meninggalkan kawan-kawan, lebih baik mati di tangan musuh berkata istri itu. Tian Toh, pergilah baik-baik kau meyakinkan ilmu pedangmu, jikalau nanti kau telah merampungkan itu, hingga di kolong langit ini tidak ada tandinganmu, baru. Kau membuatkan aku sebuah kuburan di mana kau boleh menarahkan batu nisan dengan ukiran kata-kata istrinya ahli pedang nomor satu di kolong langit, supaya orang-orang gagah di jaman belakangan dapat mengetahui bahwa ahli pedang nomor satu di kolong langit ini masih tidak sanggup melindungi istrinya. Mukanya Tian Toh menjadi merah, ia likat sekali. Baiklah katanya aku justru paling takut pada mulutmu ini. Mari kita turun bersama Inhang Girang bukan main. Mari kita bekuk dulu si bangsa cilik si Kiawitu katanya. Setelah itu baru kita tempur si hantu tua. Tian Toh mengerutkan alis. Sudah cukup kita mengusir Kiawapak Beng si siluman tua, untuk apa kita membekuk putranya katanya. Bukankah dengan begitu kita menjadi menanam bibit permusuhan besar? Kau belum tahu, tua bangka itu telah menawan lima atau enam orang pihak kita, menerangkan seng istri. Kita membekuk anaknya supaya anak itu dapat ditukar dengan kemerdekaan mereka itu. Kau suka pergi atau tidak? Tian Toh kalah didesak, lah tertawa. Baiklah, hari ini aku mendengar perkataan kau katanya. Tapi ingat, habis ini kau lah yang mesti mendengar perkataanku. Inhang tertawa. Di dalam hal itu harus dilihat dulu apa yang kau akan katakan itu, jawabnya. Ah, sudahlah, jangan banyak omong lagi. Mari lekas. Inilah sebab matanya Inhang liai, sekali dan ia melihat si pelajar muda lagi mengejar Giyokhou. Habis berkata begitu, ia berlompat menyusul Giyokhou itu, lalu terus tanpa memilang apa-apa, ia menyerang si pelajar, guna merintangi dia melancarkan serangan terhadap si Yauhou Chu. Pelajar muda itu mengenali nyonya muda ini, yang tadi bertempur seruh sama Lekong Tian karena ia merasa terlebih liai, ia tidak menjadi takut, ia lantas melawan. Bahkan ia terus saja mendesak dengan pelbagai pukulan dan totokannya yang lihai. Inhang terdesak hingga ia kewalahan. Sayang, berkata pelajar si Giyokhou itu tertawa lebar. Kau begini cantik, kau pun begini lihai kenapa kau kesudian ikut berandal. Jikalau kau suka mengubah kelakuanmu, suka aku menggabung jodoh dengan jodohmu. Baru saja pemuda ini menutup mulutnya atau satu serangan dasyat diluncurkan kepadanya, itulah serangannya Hock Tiantou, yang sambil berseru telah berlompat melesat ke arahnya. Dan hebatnya, kipas besinya yang lihai itu telah terbabat kutung menjadi dua potong. Sebenarnya pelajar ini, yang lihai, telah berkelit dengan sebat sekali, akan tetapi sia-sia belaka, kelitannya itu tidak menolong. Maka ia menjadi kaget sekarang apapula tahu-tahu ujung pedang telah mengancam kepadanya. Jangan bergerak Tiantou mengancam. Selagi mati orang di pentang melongo dan tubuhnya berdiri diam bagaikan patung. Giyok Hou telah berlompat maju akan menotok lawannya itu, hingga dia benar-benar mati kutunya. Ia tertawa, begitu juga In Hong. Istri ini memang lihai tetapi dengan kepandainya, dia masih dapat bertahan lama melawan si pelajar, Kalau barusan ia kena terdesak, itulah karena ia sengaja berbuat demikian guna memancing bangunnya hawa amarahnya Tiantou, suaminya itu. Si orang tua melihat putranya kena tertawan, ia kaget sekali. Lekas pegat mereka ia berseru kepada Kong Tian, si Cong Kean atau kuasa rumah, yang berlaku sebagai sekor kuda tunggangan. Kong Tian baru lari dua tinda atau In Hong dan suaminya telah datang padanya, maka kedua pihak segera datang dekat satu sama lain. Si orang tua segera mengerjakan rantainya, sedang serasang suami istri itu juga menyerang dengan pedang mereka yang bersatu padu. Akibatnya itu ialah bentrokan yang nyaring serta meletiknya kembang api di depan mereka bertiga. Ujung rantai mental balik sampai hampir mengenai jidatnya Kong Tian. Tiantou tidak berhenti bergerak karena bentrokan dasyat itu. Dengan memindahkan kaki dengan tindakan naga, ia maju untuk merangsak guna mengulangi serangannya, di dalam hal mana dengan serempak serangannya itu ditelat istrinya. Karena suami istri ini telah menggunakan ilmu pedangnya yang tergabung menjadi satu, maka hebat sekali daya serangan mereka. Oleh karena rangsakan kedua lawan itu, gerak-geriknya Kiao Pak Beng menjadi kurang merdeka. Rantainya itu menghendaki pertempuran renggang, Tiantou berdua sebaliknya merangsak, untuk merapat. Biar ia berada di atas pundak Kong Tian, hingga ia jadi berada di sebelah atas, tetap jago tua itu kurang leluasa. Pula, setiap kali ia menyerang, setiap kali serangannya itu dipunahkan kedua batang pedang bersatu padu itu. Setiap jurus dari Tiantou adalah jurus yang berlainan, atau jurus-jurus yang ia telah mencampurkannya menjadi satu, cuma sekarang ia belum dapat menyempurnakannya. Gerakan mereka ini juga berbareng menyulitkan tindakannya Kong Tian, yang harus bisa membawa diri, agar di antara ia dan majikannya itu terdapat kerjasama yang ngerat. Beberapa kali ia menyerang dengan bonekanya, saban-saban ia gagal, bahkan sebaliknya, gembulannya lecet atau kentop bekas terkena pedang. Biar bagaimana, ia pun dapat mengganggu juga rantai majikannya itu, yang menjadi kurang merdeka. Leng Ninhang melihat Kong Tian kena terpengaruhkan Tiantou ia lantas mendesak, untuk dapat membabat kakinya si orang tua. Oleh karena rantainya tidak dapat dipakai berkelahi rapat, si orang tua menjadi repot, dari repot dia menjadi mendongkol. Dia mesti menggunakan tangannya guna menghalau setiap serangan si Nona. Menyingkir akhirnya jago tua itu berteriak dalam murkanya. Dia menekan pundaknya Kong Tian, menyusul itu tubuhnya terangkat, mencelat tinggi. Atas tekanan majikannya, Kong Tian lantas berkelit. Dengan mencelat, si orang tua bermuka merah dapat menggunakan pula rantainya. Dengan hebat ia menyerang suami istri lawannya itu. Tian Tau dan In Hang menggunakan ilmu silatnya pedang bersatu padu mereka menangkis. Kali ini hebat serangan rantai, mereka sampai terhuyung mundur beberapa tindak. Si orang tua sendiri, tubuhnya lantas turun ke bawah. Mulanya dia mengulur sebelah tangannya, untuk memegang tanah, guna menjaga dirinya. Setelah berputar, dia duduk bersilah. Sekarang terlihat tegas matinya kedua kakinya itu. Begitu ia duduk numperah, begitu ia memutar rantainya, hingga sekarang ia dapat berkelahi seperti tadi waktu ia bercokol di atas kereta atau di pundaknya Kong Tian, melainkan tak dapat lagi dia maju atau mundur seperti waktu dibantu Kong Tian itu. Tian Tau dan In Hang tidak bisa mendesak pula. Serangan rantai terlalu hebat untuk dapat dirangsak. Kong Tian mundur ke samping, di waktu ia memeriksa bonekanya, ia mendapatkan boneka itu terluka lecet dan berlubang kecil-kecil bekas papasan dan tikaman pedang. Itulah bukti dari lihainya pedang dan ilmu pedang Hong Tian Tau, maka itu, mengingat kekosenan si anak muda, raksasa itu menggigil sendirinya. Coba ia tidak kosen dan senjatanya berat luar. Biasa, pastilah ia sudah terbinasa di tangannya lawan ini. Di samping itu, ia berkhawatir sekali untuk majikannya yang muda yang lagi dijaget Tio Giyok Hou. Tidak saja si pelajar muda telah mati kutunya akibat totokan Xiao Hou Chu, dia pun terus diancam golok yang tajam, yang ujungnya diarahkan ke punggungnya, hingga setiap saat dia dapat ditikam. Kong Tian merasa dia dapat mengalahkan Giyok Hou tetapi suasana membuatnya ia jari. Setiah menyaksikan Tian Tau dan istrinya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap si orang tuamu kamerah, Tio Giyok Hou berkata kepada dia itu, Nyaring, eh, siluman tua Shikiao, kau masih menghendaki anakmu atau tidak? Orang tua itu berhenti bersilat, ia tertawa dingin. Kamu yang menamakan diri murid-murid perguruan. Kenamaan, sahutnya, mengejek, sekarang kamu bersikap begini rupa. Jadi kamu hendak memaksa aku? Siluman tua Shikiao, jangan kau terlalu berkepala besar kata In Hong, yang juga tertawa dingin. Siapakah yang jari terhadapmu? Sekarang ini baiklah kita bicara dulu dari hal perdagangan, setelah itu baru kita melakukan pertempuran yang memutuskan. Perdagangan macam apa itu tanya Kiao Pak Bing. Masih ia tertawa mengejek. Kau telah menangkap beberapa orang pihaku, berkata Giyok Hou, yang mendahului sinyonya muda, bukankah kau hendak menggunakan mereka sebagai alat memaksa kita agar kita jangan merampas barang bingkisan. Mendengar itu, orang tua itu tertawa lebar. Bocah, kau sangat berkepala besar katanya. Kenapa kau tidak mau kalah bicara? Aku menawan. Orang-orang di pihakmu untuk menghajar adat saja bukannya untuk mempengaruhi kepada kamu, bukannya untuk menggencet. Jikalau begitu, mengapa kau marah-marah tidak? Keruan In Hong berkata, membaliki. Kami membekuk anakmu yang kau sayangi bagaikan mustika juga untuk membalas hormatmu itu. Ada budi harus dibalas, bukan? Orang tua itu mendongkol bukan main. Baiklah sahutnya. Mari kita omong dengan singkat saja. Kamu lepaskan dulu anakku, nanti aku menitahkan mereka memerdekakan kawan-kawanmu. Bukankah kamu puas dengan ini macam jual beli? Mana dapat kita menjadi demikian dogol kata si Yauhoucu tertawa mengejek? Mana dapat kita melepaskan dulu anakmu? Kau tahu apa kata si orang tua? Kawan-kawanmu itu telah tertotok ilmuku yang istimewa, kecuali aku dan anakku berdua, lain orang siapa juga tidak nanti dapat membebaskan mereka. Lo Ciam Pue ini adalah orang tua gagah zaman sekarang, dialah guru silat terbesar, tidak nanti dia memperdayakan anak-anak muda, berkata Hock Tiantou. Adik kau kau lepaskanlah Kyao Kongcu. Gyao Kho berpikir, kau benar lihaai ilmu silatmu tetapi tentang kelicikan kaum Kangou kau tidak tahu. Banyak, tapi matanya memain dan ia tertawa. Baiklah, aku mempunyai dayaku katanya. Lantas ia menotok pelajar muda itu. Ia menggunakan ilmu totok ajarannya Hekpek Moko dan sasarannya ialah Jalan Darah Hiatai. Kau mempunyai ilmu totok yang istimewa, aku juga ia berkata kepada si orang tua. Sebentar setelah kau membebaskan kawan-kawanku, aku pun akan membebaskan anakmu ini. Jikalau kau men gila, di dalam tempo satu jam, anakmu ini bakal bercacat seluruhnya hingga dia menjadi orang tanpa daksa. Mukanya si orang tua menjadi matang biru. Ia gusar sekali bahwa Gyao Kong tidak mau mempercayainya. Hock Tiantou juga menganggap Gyao Kong bersikap keterlaluan, akan tetapi ia terpaksa berdiam saja, sedang Gyao Kong sendiri tidak sudi mengambil mumat, hanya lantas ia menggiring si Kyao muda ke kereta. Tianti yang cun menjaga di kereta itu, melihat keadaan demikian rupa, ia terpaksa mengeluarkan orang-orang tawanannya, maka si pelajar lantas menotok bebas mereka itu, atas mana Gyao Kong pun tidak berayal akan membebaskan anak muda ini. Sebenarnya pelajar ini sangat membenci Gyao Kong, yang ia awasi dengan bengis. Lantaran ia baru bebas dan Gyao Kong pun didampingi Sin Chu, terpaksa ia menahan sabar, ia tidak berani menggerak di kaki tangan atau membuka bacotnya. Si orang tua sementara itu berpikir cepat. Ia heran Hock Tiantou mengenal padanya dan sikap Tiantou pun halus. Ia lantas berkata, aku telah mendengar kabar perihal seorang si Hock yang ayah dan anak, di dalam dua turunan, telah meyakinkan ilmu pedang di atas gunung Tian San. Sekarang melihat ilmu pedangmu ini beda daripada yang kebanyakan, bukankah kau putranya Lo Tiong Heng? Benar, menjawab Tiantou. Ayahku pun pernah menyebut-nyebut nama Lo Ciam Pue. Eh, ayahku itu telah menutup mata pada sepuluh tahun yang sudah. Sayang, sayang, berkata si orang tua. Dengan ayahmu itu aku cuma pernah bertemu satu kali akan tetapi tujuan kita adalah sama, kita cuma mau meyakinkan ilmu silat, untuk memperoleh kemajuan, kita tidak menghendaki mendapat nama. Mendengar itu, In Hang mengerutkan alis dan kata di dalam hatinya, kau cuma omong saja. Selama ilmu silatmu belum mahir, kau tetap menyembunyikan diri, tetapi selama yang belakangan ini, sepak terjangmu buruk. Mana dapat cita-cita pamanku disamakan denganmu? Meskipun dia memikir demikian, menyaksikan suaminya berlaku hormat kepada orang tua itu, ia tidak berani membilang apa-apa. Kalau bukan lagi berada di depan musuh, yang demikian liai, pastilah ia tidak mau mengerti mengenai sikap suaminya ini. Orang tua muka merah ini, yang bernama Kiao Pak Beng, dan anaknya yang diberi nama Kiao Siao, memang gemar meyakinkan ilmu silat, sama seperti kegemarannya Hock Tiong Heng dan Putra, setelah sampai pada saat ia menjadi orang cacat, baru ia memperoleh kemajuan, hanyalah dia dari kalangan sesat. Benar seperti dugaannya In Heng, dia sekarang menjadi pelindung angkutan barang bingkisan cuma dengan maksud dapat mengangkat nama. Sebenarnya, tujuannya ialah mencari. Tio Tan Heng, untuk menguji kepandainya itu, ia tidak sangka di sini ia akan bertemu sama Tianto, suami istri dan kesudahannya mereka sama tangguhnya. Setelah pertukaran orang tawanan itu beres, Kiao Pak Beng berpikir sebentar, terus ia kata pada Hock Tianto, kau dapat meyakinkan ilmu pedangmu begini rupa, itulah pelajaran yang sukar didapatkannya, hanya, jikalau kau memikir untuk mengalahkan aku, itulah tidak dapat, sekali-kali tidak. Umpama katakah sebaliknya terlukakan olahku, pasti habislah semua kepandainmu itu. Aku menghargai ayahmu, dari itu tidak sedih aku membuat peryakinankah selama sepuluh tahun menjadi musnah di dalam tempo satu hari. Maka aku pikir, baiklah kau pergi pulang saja. Tianto bersangsi. Memang, di dalam ilmu pedang, ia masih kalah dari orang tua ini. Leng Ninhang dapat menduga kesangsian suaminya, ia mendahului menyaut. Jikalau kau menghendaki kami pulang ke Tiansan dan itulah gampang demikian katanya. Kau pergi, lantas kita pergi, semua urusan di sini, kita sama-sama tidak menggubrisnya. Kiao Pak Beng tertawa melenggak. Jadi kau menghendaki aku mengangkat kaki tanyanya. Apakah yang dianggap lucu kata Ninhang? Bukankah kau menginginkan kami pergi dari sini? Kiao Pak Beng menjadi tidak senang. Telah begini tua usiaku, belum pernah aku menemui orang yang berani menentang kehendaku katanya. Maka itu, anak-anak muda, bagaimana kamu berani menyuruh aku mengangkat kaki? Jikalau kau tidak pergi, kami juga tidak mau pergi Ninhang membelar. Siapa juga tidak dapat menggertak kami? Kiao Pak Beng tertawa dingin. Kalau begitu, kamu jadi hendak dapat menggertak kami bilangnya. Ia lantas menatap pada Hok Tiantou. Anak muda itu membalas mengawasi. Jikalau lociampu ee tidak dapat memaafkan kami terpaksa kami suami istri akan melayaninya sahutnya. Terpaksa Tiantou mengatakan demikian. Sikap istrinya itu membuatnya tidak mempunyai pilihan lain. Dengan sekonyong-konyong Kiao Pak Beng tertawa nyaring. Ia juga menghibah serantainya. Baiklah kalau begitu serunya. Mari kamu maju Tiantou menggeraki pedangnya sambil ia berkelit. Untuk menyelamatkan diri dari ujung rantai yang bercengkeraman itu, sebaliknya Ninhang dengan berani merangsak maju. Bagus berseru Kiao Pak Beng seraya dia menyamber pula. Ninhang mesti mundur dengan terhoyung dari serangan ini, sedang Tiantou, yang sudah bersiap, menangkis, hingga dua senjata itu bentrok dengan nyaring. Demikian mereka bertarung pula. Dengan lekas telah berjalan tujuh atau delapan jurus. Pak Beng hebat sekali, dengan rantainya ia seperti mengurung suami istri itu. Biar bagaimana, Tiantou Ijari juga melihat lihainya si jago tua, maka ia berlaku hati-hati sekali. Ninhang melihat sikap suaminya, ia menjadi tidak sabaran, lagi-lagi ia maju. Atau baru tiga-empat jurus, ia mesti mundur pula. Hampir-hampir ia dilanggar ujung rantai besi itu. Tiantou melirik istrinya, mukanya menjadi merah sendirinya. Ia lantas pikir, Ninhang tidak takut, kenapa aku jari? Biar aku mengadu jiwaku, supaya dia jangan memandang tidak mata padaku. Benar saja, anak muda ini lantas maju. Dia menggunakan ilmu pedangnya dengan care sungguh-sungguh. Ilmu pedang Tian San Kiam Hoat lihai sekali, meski dia kalah tenaga dalam, karena dia tidak takut sedang dia pun bersatu padu dengan istrinya dan merasa, meskipun tidak menang, tidak nanti dia kalah. Karena pertempuran ini, pertarungan lain pihak telah berhenti semuanya. Semua metode diarahkan ke gelanggang ini. Segala apa sunyi kecuali suara anginnya ketiga senjata, atau kapan terjadi, benterokan senjata mereka itu. Baik pedang maupun rantai, kedua-duanya berkilau di cahaya sinar layung. Siapa yang berdiri dekat telah lantas mundur sedikit, supaya mereka tidak usah dimampirkan rantai yang panjang. Mereka rata-rata mendelong saking kagum untuk kegagahannya ketiga orang itu. Selagi hebatnya mereka bertempur, mendadak terdengar seman kiaw pak beng, seruan yang nyaring sekali. Dan ujung rantainya, di waktu berbalik, mencari punggungnya Lok Tiantou. Anak muda ini tidak berani keras melawan keras. Ia menangkis secara tidak langsung, meski begitu, ketika pedang nempel sama rantai, ia lantas merasakan tindihan yang berat, yang membuat ia terkejut. Tidak dapat ia menarik pulang pedangnya, yang secara luar biasa cepat lantas terlilit rantai. Juga Leng Nen Hang menjadi terkejut. Ia telah membarangi suaminya itu, guna menangkis senjata musuh, atau pedangnya pun terlihat bersama tanpa ia keburu menariknya pulang. Kiao pak beng lihai matanya serta lihai juga otaknya, dengan kecerdasannya, sesudah melayani orang sekian lama, ia dapat menyelami pokok ilmu silat pedang tergabung itu, maka itu, ia lantas memikirkan tipu silat apa ia dapat gunakan untuk merobohkan kedua musuh itu. Begitulah, begitu tiba saatnya, ia mencoba menempel terus menggulung senjata kedua musuhnya itu. Lok Tiantou menjadi bingung. Sia-sia belaka percobaannya akan meloloskan pedangnya. Ketika ia melirik istrinya, In Hang pun tidak dapat melepaskan senjatanya dan dahi istri itu sudah mulai mengeluarkan peluh. Benar istri itu tidak nampak takut, ia toh berkulatir sendiri. Maka ia lantas mengempos. Semangatnya, untuk berontak, lah mengerahkan tenaganya, lantas ia menyontek pedangnya. Percobaannya ini membuat In Hang dapat mengangkat pundaknya. Hanya sejenak, Kiao Pak Beng terlihat bersenyum. Tadi dia berseru, dia mengerahkan tenaganya. Sekarang ia meletakkan ujung rantainya di dua-dua kakinya. Tiantou heran dan menduga-duga. Pengah ia berpikir itu, ia merasakan ada persentuhan di antara tenaga dalam mereka. Pak Beng tidak menyerang pula, tenaganya agak berkurang. Kemudian lagi, ia merasakan tenaga dalamnya seperti terbetot jago tua itu. Ia mau menyangka bahwa ia lagi dipancing, ia tidak berani berlaku apa. Kiao Pak Beng ada maksudnya kenapa dia membawa sikapnya ini yang luar biasa. Karena susatnya, kedua kakinya menjadi kurban, cacat itu mendukakan kepadanya. Tentu sekali ia ingin mengobatinya. Setelah kakinya itu membeku dan kaku, ia percaya, obatnya ialah emposan tenaga dalam sejati dan yang mahir pula. Jikalau tidak, tidak ada harapan cacatnya itu dapat dilenyapkan. Di antara sahabat-sahabatnya tidak ada yang dapat menolong. Maka kebetulan sekali, sekarang ia menghadapi musuh dalam dirinya ini sepasang suami istri. Selagi menyalurkan tenaga dalam orang itu, hatinya berdebaran. Ia khawatir mereka mendusin bahwa tenaga dalam mereka lagi dicuri. Semua penonton tetap berdiam. Mereka tidak tahu duduknya hal mereka menyangka orang tengah saling menguji tenaga dalam. Mereka menonton terus. Tidak lama nampak Kiao Pak Beng mengeluarkan keringat dan hawa putih keluar dari imun embunannya. Sebaliknya Tian Tau dan istrinya tinggal tenang saja. Pihak San Bin bergirang, mereka menyangka kawannya menang. Giao Kho juga mengeluarkan napas lega, hanya dasar jerdik dan berpengalaman, ia menonton dengan saban-saban melepas matuk ke sekitarnya, terutama ke arah rombongan musuh. Ia heran ketika tahu-tahu ia tidak melihat Kiao. Xiao, si pemuda pelajar, demikian juga Nona Leong. Dari heran, ia menjadi bercuriga. Ia telah menanyakan beberapa kawannya, mereka itu menggeleng kepala. Saking curiga, tanpa sangsi lagi, ia lantas menyingkir dari selat. Pertandingan tenaga dalam itu masih berlangsung terus. Sekarang Tian Tau dan istrinya merasa tenaga lawan telah menjadi sangat lemah, lalu tidak lama, lawan seperti kehabisan tenaganya. Turut biasa, sampai itu waktu, Kiao Pak Be'i je mesti kehabisan tenaga dan roboh sendirinya, hanya ia tidak, dia tetap duduk bersilat tak bergeming, tidak roboh. Selagi Tian Tau heran itu, sekonyong-konyong si orang tua bermuka merah tertawa tiga kali, nyaring tertawanya, habis itu, sambil menarik pulang rantainya, dia berlompat bangun, untuk berdiri, seraya dia berkata keras, mengingat peryakinanmu yang lama dan sukar, aku si orang tua tidak niat mencelakai kamu, maka itu sekarang aku memberi ampun satu kali kepada kamu, akan tetapi di belakang hari, jikalau kamu berani main gila, aku nanti datang mencari untuk membuat perhitungan. Mengenai barang bingkisan ini aku beri ingat kepadamu, baiklah kamu jangan campur tangan lagi. Cukup telah aku bicara, maka maulah aku pergi. Kiao Pak Beng lantas berjalan pergi, benar tindakannya perlahan, ia toh bisa jalan dengan tetap, sedang tadinya ialah seorang lumpuh. Sebenarnya, kaki kirinya belum tersalurkan benar, tetapi ia perlu lekas-lekas menyingkir. Kalau ada orang yang ketahui rahasianya itu, di dalam keadaan seperti itu, ia tidak berdaya, ia belum pulih tenaganya. Di antara kawan-kawan Chiusan Bin, ada beberapa yang heran dan bercuriga, akan tetapi karena mereka tahu, orang tua itu sangat liai, mereka tidak berani maju untuk menegur. Sudah begitu, mereka pun berdiam saja, tidak ada yang hendak mengutarakan kecurigaannya itu pada Tian Tau dan In Hong. Sebentar kemudian Kiao Pak Beng sudah keluar dari selat. Ia diturut oleh Lekong Tian dan Cian Tiang Chun juga. Tanpa mengatakan apa-apa, Komandan Gilim Kun ini turut pergi dengan meninggalkan rombongannya. Chiusan Bin lantas bertindak. Ia mengapalai orang-orangnya untuk merampas kereta. Kepada semua pelindung bingkisan itu, San Bin kata dengan bengis, letaki senjata kamu, semua boleh pergi. Bagaikan mendengar keampunan, semua serdadu dan atasannya melempar-lemparkan senjata mereka, hanya sebelum mereka dibiarkan pergi, lebih dulu mereka digeledah satu demi satu. Dari mereka itu tidak kedapatan apa-apa. Ketika mereka telah pergi semua, rembulan sudah berada tinggi. San Bin menjadi haran. Dari barisannya, yang memeniksa kereta-kereta, diterima laporan Hil. Tidak ada kedapatan barang bingkisan. Yang ada hanya rangsum serta beberapa rupa barang lain ialah hasil bumi wilayah barat daya. Hai, kemana perginya bingkisan? Demikian orang saling bertanya. Semua heran dan penasaran. Bukankah mereka telah berkelahi lama dan hebat, ada yang terluka dan terbinasa? Mungkinkah itu dibawa Kiao Pak Beng dan Lekong Tian dugaan ini disangsikan? Kiao Pak Beng orang kenamaan dan dia pun mengatakan tidak hendak mencampuri lagi urusan bingkisan itu. Tapi kalau benar dia membawanya sendiri ke Pak Hia, bukankah itu bakal menambah besar namanya kata In Hong? Nyonya ini masih sangsi. Tian Tau ragu-ragu. Tidak nanti Pak Beng dan Kong Tian membawa barang tanpa terlihat. Biasanya barang bingkisan berjumlah besar dan berat. Anggapan ini dibenarkan oleh beberapa yang lain. Habis, mana dia barang bingkisan itu? Kemana perginya? Semua orang berpikir keras. Segera In Hong ingat, di antara mereka tidak nampak Giao Kho dan Kiam Hong. Ia tanya, kemana perginya mereka itu berdua. Semua orang menggeleng kepala. Tadi tidak ada yang memperhatikan muda-mudi itu. Sekarang ternyata, anak Kiao Pak Beng pun tidak ada. Pastilah bingkisan itu dibawa kabur Kiao Xiao kata In Hong. Mari kita menyusul. Mungkin Gio Kho lagi mengejar dia. Kali ini dugaan Yonya Hlo Tian Tau tepat. Memang Gio Kho menyangka Kiao Xiao yang membawa bingkisan, maka itu ia lantas menyusul. Di tengah jalan ia bertemu orang ronder, yang menerangkan benar ada orang seperti si pemuda pelajar yang kabur pergi dengan kudanya tanpa dia dapat dicegah. Setelah ditunjukkan arah yang diambil Kiao Xiao, Gio Kho menyusul sambil berlari keras. Setengah jam sudah ia lari cepat, lantas Kuingnya mendengar suara senjata beradu. Maka ia perkeras larinya. Untuk girangnya, ia melihat di sebelah depan, di bawah lereng, keempat budaknya Nona Leong lagi mengepung Kiao Xiao, si Nona sendiri ada bersama mereka. Sebenarnya keempat budak itu bukan tandingan si pemuda pelajar dan dengan gampang mereka dapat dikalahkan, kalau sekarang mereka bisa mengurung, itulah disebabkan mereka berempat telah melatih semacam ilmu berkelahi yang berupa pengepungan, sedang sekarang mereka dibantu Nona-nya sendiri. Biar diagagah, pemuda itu tidak bisa lantas meloloskan diri. Hati Gio Kho menjadi lega. Ia lari menghampirkan sambil tertawa dan dengan suara tegas, ia kata, Nona Leong, harap saja semangkok air ini kita minum bersama. Itulah kata-kata rahasia kaum Kanghou dan artinya meminta pembagian sama rata. Kiao Xiao mengerti bahasa rahasia itu, dia tertawa. Air masih belum diminum dia berkata mengecek. Jikalau kau ingin menjilat darah di atas golok, nah kau majulah. Hebat pemuda pelajar ini, selagi mulutnya mengoceh demikian, kipasnya dikasih bekerja, tepat mengenai satu budaknya Kiam Hong, hingga budak itu lantas roboh. Nona Leong mendongkol, ia mendesak. Dengan jurus putri naga menusuk benang, ia menikam jalan darah Jihia Hiat lawannya itu. Kiao Xiao Xiao berani dan sebat sekali. Ia membebaskan diri justru sambil maju, hingga ia bisa mendekati Hei E.H.O.O. dan Tong Boye, pedang siapa ia ketok jatuh. Lalu sambil tertawa, ia menjamret punggungnya budak yang keempat, niatnya untuk ditarik dan ditangkap, agar budak itu dapat dijadikan tameng. Giao Hong tiba di saat si budak terancam itu, dengan goloknya, dia membacok. Kembali Kiao Xiao Xiao mengasih lihat kepandainya. Ia membebaskan diri dengan gerakan kedua tangannya berbareng. Dengan kipasnya ia punahkan tikaman si nona, dengan tangkapan taikimna, ia membuat Giao Hong menarik pulang serangannya itu. Catatan 1. Hal Lutong San memaksa tiat kengsim untuk menyerahkan pedang Chio Keng Tu sehingga Keng Tu. Mengusir kengsim dari perguruan Ania dapat diikuti dalam cerita San Ho Ali Hiap atau pendekar wanita penyebar bunga. 2. Peristiwa penyerbuan Chi Hei Eto Jin dan kawan-kawannya pada saat ulang tahun ke-80. Yan Ki Itsu dapat dibaca di cerita San Ho Ali Hiap atau pendekar wanita penyebar bunga. Giao Hong tidak mundur, ia maju terus. Sekarang ia menggantikan keempat budak itu, untuk bersama Kiam Hong melawan pemuda kosan itu hingga mereka jadi bertarung seru sekali. Sesudah 50 jurus ternyata, perpaduan di antara Giao Hong dan Kiam Hong menjadi bertambah erat. Kiao Xiao Xiao melihat itu, ia menjadi berpikir, melihat begini, meski aku tidak bakal kalah, aku toh sukar merebut kemenangan, jikalau datang bantuan untuk mereka, aku bisa susah. Kekuatiran ini beralasan. Bahkan asal keempat budak turut maju, ia bisa terkurung dan terkalahkan. Keempat budak itu tidak bisa lantas maju karena yang satunya masih belum pulih kesegarannya. Kiao Xiao Xiao lantas bertindak. Ingin ia lekas kabur. Ia mencoba memapas jeriji tangannya Giao Hong yang memegang golok. Pemuda ini mengelakkan tangannya. Xiao Xiao tidak mendesaknya lagi, ia berbalik menyerang Nona Leong. Kau mau kabur Giao Hong membentak. Ia melihat sikapnya lawan ini. Lantas ia berlompat maju membacok ke arah Nadi Orang. Ia menggunakan jurus matahari putih menutupi matahari. Kiam Hong mendengar suaranya Giao Hong mendadak. Ia sadar. Xiao Xiao hendak mengancam padanya, supaya kalau ia mundur, dia pun bukan maju terus, hanya hendak mundur, guna berlompat lari. Maka itu ia membalas menyerang dengan kebutan ujung bajunya. Tepat kebutannya ini mengenai kipas besi, sedang pedangnya menikam, menembusi tangan baju orang. Xiao Xiao terkejut. Ia jadi berlaku waspada. Karena barusan gagal, ia lantas memikir lain akal. Mendadak ia bersyuruh menyaring. Dari lereng gunung lantas terlihat munculnya sekor kuda. Itulah kuda tunggangannya, yang tadi ia tinggalkan untuk bisa melayani Kiam Hong berlima. Kuda itu jinek dan telah terlatih baik, benar kaki depannya terpanah Nona Leong tetapi sekarang dia dapat berlari seperti biasa, tadi dia berdiam saja setelah dipanggil, baru dia menghampirkan majikannya. Terkejut juga Giao Hong melihat munculnya kuda itu. Justeru begitu. Xiao Xiao mengancam mukanya Nona Leong, meneruskan mana, ia menyempok goloknya si anak muda. Gio Kho kaget, telapakan tangannya nyeri, goloknya hampir terlepas. Syukur untuknya, belum sempat ia bersiap itu, Kiam Hong sudah mendahului menyerang, hingga si pelajar tidak bisa mengulangi serangannya terhadapnya. Xiao Xiao memang berniat kabur, maka itu selagi ditikam si Nona, setelah berkelit, ia meneruskan lari kabur. Hanya apa yang aneh, ia lari dengan bertentangan tujuan dengan kudanya. Gio Kho heran, segera ia dapat membadai. Semenjak tadipun ia telah perhatikan tubuh musuh dan tidak ada tanda-tandanya musuh ini menyembunyikan barang berharga. Sekarang kuda itu kabur ke selatan. Xiao Xiao sendiri ke utara. Maka ia tidak mengejar si pelajar, hanya lari ke arah kuda, dengan huwito, golok rahasianya, ia menimpuk kuda itu, tepat kena kempulannya. Kejar kuda itu ia pun berseru. Kiam Hong melengah sejenak, lantas dia pun sadar. Benar serunya. Bingkisan tidak ada pada Xiao. Xiao, tentu ada pada kudanya. Hanya kuda itu kecuali selanya, tidak membawa barang lainnya. Jangan kita dijual kata Gio Kho. Kenapa kuda dan orang lari berlainan jurusan? Kuda itu terdidik dan majikannya licin, si majikan tentu hendak memancing kita mengejar dia. Mari. Kuda itu lari keras sekali. Panahnya si nona dan golok terbang si pemuda membuatnya sangat kesakitan, maka dia kabur sekerasnya. Gio Kho berdua kiam Hong berlari keras tetapi tidak bisa lantas menyandak, terpaksa mereka mengikuti saja. Mereka percaya, setelah habis tenaganya, kuda itu mesti roboh sendirinya atau dia keburu kecandak. Benar juga, selang setengah jam, kudanya Xiao-Siao terlihat lari semakin kendor. Selagi muda-mudi ini mengejar terus, tiba-tiba kuping mereka mendengar suara mengaungnya anak panah, yang keluar dari rimba di tepi jalan. Sahabat mana di sana Gio Kho menegur. Tapi ia belum mendapat jawaban ketika terdengar suara kuda meringkik keras, lantas kuda Xiao-Siao roboh untuk tidak bergerak lagi. Orang itu dapat memanah kuda sekali mati, dia liai, pikir Gio Kho. Segera juga dari dalam rimba muncul sebarisan terdiri dari kira-kira 30 orang, semuanya wanita, sedang yang berada di muka ialah seorang wanita tua siapa terus tertawa lebar dan berkatanya ring, bagus. Kiranya kau. Gio Kho terperanjat. Ia lantas mengenali Cip Im Kau Chu, yang bercokol di atas kudanya. Pula itu waktu, satu nona lari kepada kuda yang roboh, untuk mengambil selanya. Nona itu ialah Im Siulan, gadisnya Kau Chu itu. Ketika dia mengangkat selah, untuk dibawa pergi, tubuhnya sedikit terhuyung, seperti dia memakai tenaga besar. Selamat bertemu, Kau Chu berkata Gio Kho Seraya memberi hormat. Aku merasa beruntung sekali dengan pertemuan ini. Mungkinkah sendiri hendak mengatakan tidak beruntung kata Cip Im Kau Chu, yang tertawa mengejek. Hektometer. Kiranya kau masih mengenali aku. Sabar, Kau Chu, berkata Gio Kho. Di antara kita memang ada perselisihan paham tetapi kau harus ingat, di dalam urusanmu dengan kaum Kaipang aku telah membantu pihakmu. Tidakkah urusan kita dapat dihabiskan kan? Gio Kho pernah menampik lamaran Kau Chu itu dan sekarang ia menyebut-nyebut urusan dengan kaum Kaipang, yang menyakiti hati si Kau Chu tidak aheran nyonya tua itu menjadi gusar. Berulangkah dia tertawa dingin dan mengatakan, Hektometer. Hektometer. Sudah, ibu kata Siulan. Dia tidak mau bicara tentang persahabatan, kita ambil jalan masing-masing, supaya ibu tidak usah menerongkol. Sengaja Siulan mengatakan demikian sebab ia khawatir ibunya nanti menyerang si anak muda. Dengan begitu ia mau melepas budi pada anak muda itu. Cip Im Kau Chu dapat membadih hati putrinya, ia menjadi sedikit sabar. Ia kata dengan dingin, bocah yang baik awas lain kali, jangan kau bentrok pula denganku. Habis berkata, nyonya itu memutar kudanya untuk berlalu. Gio Kau bergelisah sendirinya. Tunggu ia berkata. Cip Im Kau Chu menoleh. Aku telah lepaskan kau, apakah kau masih mau banyak ruwal dia menegur. Kita tidak mengganggu, kita mengambil jalan masing-masing, itu memang paling baik, kata si anak muda. Aku cuma minta Kau Chu suka menyerahkan selah kuda itu padaku, lantas aku pergi dari sini. Setelah ini selamutannya Kau Chu itu, tertawa mengejek. Adalah kuda itu yang aku kejar-kejar, menjawab Gio Kau. Lihat di kempulan kuda ada goloknya, itulah goloku. Kau Chu itu tetap tertawa dingin. Kuda ini kudamu, dia tanya pula. Itulah kuda orang jahat, yang penjahatnya telah aku usir, menyahut Gio Kau. Karena itu menurut aturan Kangong, kuda ini kepunyaanku. Aturan apa? Segala aturan jalan hitam kata si Nyonya Tua, dingin. Jadi kamu pun penjahat? Baiklah, begini saja. Kita turut aturan jalan hitam itu. Kuda ini aku yang panah, maka selanya menjadi miliku. Kata-katanya Nyonya Tua ini ada benarnya. Menurut aturan jalan hitam, barang itu, selah, harus dibagi dua. Hanya selah satu. Apakah selah itu mesti dibelah dua? Gio Kau terdesak tapi ia masih bicara pula. Ia berlaku sabar. Baiklah aku omong terus terang, katanya. Pemilik kuda ini bermusuh kamu asik sekali. Kali ini Kiam Hang jengah juga. In Hang tertawa pula. Siaw Hau Chu katanya. Kau tahu adikku ini. Sudah sejak siang-siang ingin sekali belajar kenal dengan kau. Tio Gio Kau merasakan hatinya berdenyut, ia jengah berbareng girang sekali. Benarkah ia tanya, perlahan. Dia sering mendengar aku menyebut-nyebut kau, berkata pula In Hang. Aku mengatakan kau cerdik, jenaka dan lihaai ilmu silatmu. Dia tertarik hatinya. Ketika aku menerima undangan Kim Toh Chee Chu dan mengetahui kau mengepalai perampasan barang-barang hadiah di wilayah selatan, dia tidak dapat mengendalikan hati lagi, dia lantas berangkat untuk dengan diam-diam menguji kepandayanmu. Nah, ini dia yang dikata gelombang sungai Tiang Kang yang belakang mendorong yang depan, dan di dalam dunia itu, yang baru menggantikan orang lama berkata Sin Chu bersenyum. Ya, sejaman demi sejaman, orang bertambah gagah. Mereka ini berdua masih muda tetapi mereka sudah dapat melakukan sesuatu yang menggemparkan seluruh negara, mereka jauh terlebih gagah daripada kita semasa muda kita. Sebenarnya aku bicara tentang Nona Leong tetapi dengan sendirinya suteku ini turut kesebut-sebut. Syukur kau bukannya orang luar, Enci Leng, maka tidak usahlah aku merasa malu. In Hang tertawa. Aku memang hendak memuji adik Hangku ini lihai ia bilang. Enci Leng berkata Kiam Hang menyelak. Jikalau kau masih menggodai aku hendak aku pergi. Ya, mari kita bicara tentang urusan yang penting berkata juga Giyok Hou. Barang hadiah telah orang merampasnya secara enak sekali. Begitu tanya Sin Chu. Siapakah yang melakukan itu? Cik Leng kau cuo Giyok Hou memberitahukanlah lantas menuturkan perbuatan kau cuo itu yang memegat kuda dan merampas pelananya tanpa ia dan Kiam Hang berhasil merampasnya. Karena kau cuo itu lihai dan cerdik, dia sudah lantas mengangkat kaki. Kalau begitu, pada si pemuda Shik Yau itu tidak ada barang hadiahnya, berkata Sin Chu. Menurut kau ini, pastilah di dalam pelana itu ada tersembunyi barang hadiah itu. Ah, urusan menjadi ruwet. Bagaimana kepandainya Cik Im kau cuo itu? In Hang tanya. Dibanding dengan kami berdua, dia lebih lihai sedikit menyahut Kiam Hang. Dibanding dengan Enci berdua, dia kalah jauh. Habis, apakah yang menjadikan ruwet? In Hang tanya pula, sebab keluarga Kiam mempunyai keinginan berbesan sama Cik Im kau cuo, menyahut Giyok Hou. Apabila mereka berdua bergabung menjadi satu, untuk mendapatkan pulang bingkisan itu tidakkah kita bakal melakukan pertempuran dahsyat? Mendengar itu, Kiam Hang tertawa geli. Kau omong kurang jelas, mari aku yang mewakilkan katanya. Kiau Pak Beng ingin mengambil putri Cik Im kau cuo sebagai nona mantu, untuk itu dia telah mengirim comblangnya, ialah Lekong Tian akan tetap penonaim itu, yang dia sukai alah ini siau kau cuo. Giyok hou wilikat, ia berdiam. Oh, begitu kata In Hang? Ya ini ruwet juga. Menurut apa yang aku dengar, kelakuannya Cik Im kau cuo tidak terlalu buruk, berkata Sin cuo, maka itu lebih baik jikalau kita tidak usah menggunakan senjata terhadapnya. Hanya untuk mendapatkan barang hadiah, itu benar-benar sukar jikalau keluarga Kiau bekerja sama dengannya. Perlu kita mencari pembantu yang lihai. Lebih perlu daripada itu kita mesti segera mengetahui di mana Cik Im kau cuo menempatkan diri, Giyok hou memberi ingat. Kita mesti bekerja sebat sekali. Dari sini kepakhia perjalanan hanya tiga atau empat hari, apabila mereka itu keburu membawa barang bingkisan sampai di kota raja, itu artinya lebih sulit lagi. Kiam Hang tertawa. Jikalau barang bingkisan itu terjatuh dalam tangannya Cik Im kau cuo, katanya, aku percaya belum tentu dah akan mengantarkannya kepada raja, kebanyakan dah akan menahannya sendiri, untuk dijadikan pesain putrinya. Dan aku mau lihat nantinya, Kiau Siau Siau yang bakal makan umpan atau kau yang akan kena dipancing. Ah, kembali kau bergurau, kata Giyok hou. Mari kita lekas memikirkan dayanya. In Hang dan Sin Chu berdiam. Yang berada bersama Tian Tou itu apa bukan orang dari Kaipang Ninhang, tanya. Benar. Dialah Hupang Chu Tai Goan, menjawab Sin Chu. Ketika Chiu San Bin memecah rombongan akan mencari. Giyok hou, ia mengatur setiap rombongan terdiri. Daripada dua orang. In Hang dan Sin Chu sangat akrab pergaulannya, maka itu, mereka merupakan satu rombongan. Memang mereka berdua sudah lama tidak bertemu. San Bin kuatir Tian Tou kurang kenal jalanan, ia minta ta Goan sebagai kawannya. Demikian, ketua muda Kaipang ada bersama jago Tian San itu. Sin Chu lantas mengerti maksud orang setelah ia ditanya In Hang. Benar, kita membutuhkan dengan orang-orang gagah, maka itu, jikalau kau menghendakinya, aku khawatir mereka itu tidak mau mengerti. Cip Im Kau Wacu membuka matanya lebar-lebar, sepasang alisnya bangun. Hektometer, kau menggerta aku dengari orang-orang gagah katanya, tertawa dingin. Aku tidak takut. Apakah artinya sebuah pelana insulan turut bicara? Kau bicaralah baik-baik, mungkin kami nanti bersikap bersahabat denganmu. Benar, berkata Cip Im Kau Wacu, yang mengubah lagu suaranya. Jikalau kau menghendaki pelana ini, mari turut aku pulang, nanti aku suka bicara secara baik-baik denganmu. Jikalau kau tidak sudi memakai aturan, akulah leluhurmu yang tidak mengenal aturan. Liong Kiam Hang mendengar semua itu, ia tertawa terkekeh-kekeh. Jadi kamu menghendaki dia seorang saja ia menanya. Si Ulan menjadi mendongkol. Siapa bicara sama kau, wanita penjahat dia mendamprat. Sebelah tangannya lantas diayunkan dan dua buah cincinnya yang beracun terbang menyember. Kiam Hang berlaku celi dan sebat, ia kelihat itu. Bicaralah dengan baik, kenapa mesti menggerakkan tangan Giyok Hau menegur. Sekarang serahkan dulu pelana itu lain kali. Pasti aku akan datang berkunjung bersama Kim Lo Che Chu untuk mengaturkan terima kasih kami. Bocah ini tidak bersungguh hati, kata Cip Im Kau Chu. Anak Lankau berangkatlah lebih dulu. Perlahan Giyok Hau berseru, lantas dia menyusul. Cip Im Kau Chu tertawa dingin, sepuluh jeriji tangannya lantas digerakan. Minggir dia berteriak seraya tertawa dingin. Tio Giyok Hau tahu bahwa jeriji tangannya nyonya tua itu ada bisanya, ia berkelit. Leong Kiam Hang menghunus pedangnya, untuk bergerak, atau Cip Im Kau Chu mendahului berlompat menu beruk, tangannya menyambar. Nona Leong tidak takut, setelah berkelit, ia meneruskan menikam dengan jurusnya biang lala melintasi langit. Cip Im Kau Chu tidak melayani, dengan mengisar kaki, ia membawa tubuhnya mendekati Giyok Hau pula, untuk menyerang anak muda itu. Maka kejadianlah ia menjadi melayani muda-mudi itu yang ia tidak menempurnya sungguh-sungguh, ia hanya merintangi saja. Dengan begitu sebentar kemudian, siulan dapat menjauhkan diri, terus berlalu pergi. Si anak muda mendongkol sekali yang ia telah dipermainkan, dalam sengitnya ia menyerang berulang-ulang. Cip Im Kau Chu melayani dengan tidak kurang hebatnya, hanya habis itu, sambil tertawa nyaring, ia memutar tubuh untuk mengangkat langkah panjang, guna meninggalkan pemuda itu. Giyok Hau penasaran, ia mengejar, diikuti Kiam Hong. Ketiganya ada ahli-ahli ilmu ringan tubuh, dari itu bisa dimengerti yang larinya mereka pesat luar biasa. Tidak lama, Cip Im Kau Chu berhasil menyandak rombongannya, ia lantas lompat naik atas punggung kuda sambil berseru memerintah, lepas panah. Perintah itu ditaati. Hujan anak panah lantas menyamber Giyok Hau dan Kiam Hong. Sembari mengawasi, sambil tertawa, Kau Chu itu kata dengan nyaring, inilah panah yang ada racunnya, yang dapat menutup jalan darah di kerongkongan. Siapa yang tidak takut nampus, mari mengejar. Giyok Hau dan Kiam Hong repot menangkis hujan anak panah itu sambil memeladiri, mereka mengawasi rombongan musuh. Di sana tidak ada syuluran. Mungkin Nona itu, dengan menunggang kuda sudah mendahului kabur. Terpaksa mereka tidak mengejar terus, maka di lain saat, Cip Im Kau Chu dan rombongannya lelah pergi jauh. Aku tidak menyangka akan datangnya gangguan ini, kata si pemuda kemudian. Kiam Hong tertawa. Ia bukannya masgul atau mendongkol, ia justru menggoda. Ah, kau masih bergurau kata Giyok Hong masgul. Siapakah yang main-main tertawa si Nona? Bukankah orang ada demikian manis budi mengundang kau menjadi tetamunya? Kalau aku men pergi, aku akan pergi bersama kau kata si anak muda. Lagi-lagi Nona itu tertawa. Orang tidak mengundang aku katanya, aku tidak mempunyai muka terang sebagai kau. Siau Hou Chu kewalahan. Kiranya kau bukan cuma ilmu silat muliai katanya akhirnya. Nyata aku pun tidak dapat melawan bibirmu yang bagaikan tombak dan lidahmu yang seperti pedang. Kiam Hong tentu telah menjawab si pemuda kalau itu waktu tidak terdengar suara panggilan, Siau Hou Chu dan adik Hong. Giyok Hou segera berpaling, maka ia melihat Ia Sin Chu datang bersama Leng In Hong. Kiranya kamu berdua telah mengenal satu pada lain In Hong, kata tertawa. Bukan melainkan kenal bahkan golok dan pedang kita entah berapa kali sudah saling gempur berkata si Nona yang jenaka, yang gemar sekali bergurau. Ia digoda tetapi ia tidak menjadi likat. Begitu kata In Hong. Sungguh bantuan mereka, ia bilang. Kapan tiba saatnya, kau bersama Tiantou boleh melayani itu ayah dan anak Si Kiao. Untuk mencari tahu halnya Chit Im Kau Chu kita mesti minta bantuannya Tai Goan. Syukur bagian selatan dari gunung di mana penyelidikan harus dilakukan tidak jauh terpisahnya dari sini. Sampai di situ mereka mendaki bukit. Tiba di atas. L.C.N.G. In Hong mengasih dengar siulannya yang nyaring halus, yang terdengar sampai di tempat jauh. Sin Chu tertawa. Baru delapan tahun kita tidak bertemu, En Chi, tenaga dalammu maju pesat jauh melebihkan aku ia memuji. Tidak antara lama dari tempat jauh terdengar siulan serupa, yang menjadi jawaban siulan sinyonya muda. Suara itu tidak tinggi, tetapi halus dan jelas. Itulah tanda dari ilmu tenaga dalam yang mahir. Itulah jawaban dari Tiantou. Urusan ini membuat repot kamu suami istri, berkata Sin Chu. Kenapa kau menjadi sungkan terhadapku, adikku tanyain Hong. Ah sungguh memusingkan kepala. Kau tahu kalau bukan untuk aku tidak nanti Tiantou sudi turun gunung. Ya, aku justru hendak memberitahukan kau. Tiantou pernah datang ke tempatku, dia meninggalkan surat dengan apa dia minta kami membujuki kau pulang. Sebenarnya soal apa yang kamu pertengkarkan? Mukanya In Hong bersemu merah, agaknya ia malu. Sebenarnya aku mengagumi kau dan to aku seng. Lim, katanya perlahan. Nyonya Yap seng Lim tertawa. Kamu justru pasangan yang setimpal, pasangan Dewa Dewi, katanya. Kenapa sebaliknya kau mengagumi penghidupan kita penghidupan kaum kanu? Nyonya Yap Tiantou menghela nafas. Adik, katanya, baru beberapa tahun kita tidak bertemu, kau lantas berlaku sungkan terhadapku. Sin Chu menggengam keras tangan kawan itu ia tertawa. Apakah Tiantou menghina kau? ia tanya. Sampai sebegitu jauh, tidak, menyahut In Hong. Habis, kenapakah kamu berselisih paham? Aku justru ingin berselisih hebat dengannya, katain Hang Sengit. Sin Chu tertawa. Dia justru tidak mau melayani kau. Benarkah? Di antara suami istri ada urusan apa juga itu harus didamaikan, kedua pihak mesti saling mengerti. Kalau dapat, janganlah orang berselisih. Hanya dia, dia sangat kurang memperhatikan lain orang. Sebenarnya dia melarang aku turun gunung. Ketika aku menerima undangan, aku pergi dengan diam-diam. Dia tidak senang atas kepergianku ini. Demikian tadi ketika aku mengajak dia mengepung si siluman tua dia kurang setuju. Dari suratnya Tiantou, Sin Chu sudah tahu di antara Tiantou dan In Hong terbit perselisihan paham, hanya ia tidak menyangka bahwa sampai di saat seperti ini. Tiantou masih tidak setuju membantu mereka. Kalau begitu, katanya, selesainya urusan ini baiklah kau pulang. Jikalau kamu dapat menciptakan suatu partai baru itulah bagus sekali. In Hong menyeringai. Dengan begitu, aku bukan lagi burung Hong yang terbang di mega. Hanya burung Hong di dalam sangkar berkata ia berduka. Untuk apakah orang mempelajari ilmu pedang? Tiantou tidak mau memikirkan atau menginsafi itu. Dia seperti juga cuma ketahui, bahwa demi ilmu maka barulah orang meyakinkan ilmu silat pedang itu. Karenanya, dia seperti hendak mengasingkan diri. Aku? Tidak biasa aku dengan itu macam penghidupan. Setiap tengah malam, di waktu sangat sumi dia melatih sendiri ilmu pedangnya. Aku sendiri, adik aku memikirkan kau aku memikirkan itu hari-hari ketika kita berada di antara pasukan tentera rakyat. Begitu, Enci? Aku berterima kasih untuk perhatianmu itu kata sebelum Masa Hicu tertawa. Lagi pula dia sangat angkuh begitu. Inilah aku tidak lihat. Memang itu tidak kentara pada wajahnya. Sekarang ini dia belum mencapai puncak latihannya, dia sudah menempatkan diri sebagai pendiri suatu partai. Dia tidak melihat metuk kepada siapa juga. Sekalipun Tio Tai Hiap dia cuma mengagumi sedikit. Dia berani mengatakan Tio Tai Hiap bukannya orang yang tekun mencari ilmu kepandayan. Dia kata Tio Tai Hiap sering perhatiannya oleh banyak urusan luaran, bahwa sikap Tio Tai Hiap itu mengganggu kemajuan dirinya sendiri. Maka dia berpendapat, di akhirnya Tio Tai Hiap melainkan menjadi satu Tai Hiap yang menggemparkan negara. Tai Hiap kekurangan kesempurnaan sebagai seorang yang membangun. Dia pun sering mencertawakan aku dan mengatakan, jikalau aku tetap sering ikut kamu. Merantau, kalau aku menjadi muridnya, aku mesti belajar silat mulai dari permulaannya lagi. Memangnya dia menganggap aku sebagai muridnya, di dalam hatinya belum pernah dia memandang aku sebagai istrinya yang sederajat dengannya. Memang, pendapat atau pandangan orang banyak yang tidak sama, kata Sin Chu, hanya di antara suami istri pandangan bahwa diri sendiri yang tertinggi, itulah kurang tepat. Pandangannya itu perlu diicetiarkan perubahannya. Karena sikapnya itu aku suka tidak mempelajari ilmu silat ajarannya, berkata In Hong. Sayang aku bebal, jikalau tidak, aku juga ingin membangun suatu partai persilatan sendiri, untuk dapat menempur dia. Tio Giok Hong tidak puas mendengar Tian Tau mencela pandangan burunya, maka itu, mendengar perkataan In Hong yang terakhir ini, ia campur bicara. En Cileng, kami semua kangen padamu, dari itu, baiklah kau perlambat beberapa tahun pulangmu ke gunung katanya. Mari bersama Suci Sin Chu kita meyakinkan ilmu pedang Hian Ki Kiam Hoat hingga sempurna. Semua kitabnya Tian Tau telah kau lihat, sedang ilmu pedang Hian Ki Kiam Hoat juga ada gabungan dari pelbagai ilmu silat lainnya. Jikalau kita yakinkan, mungkin kita dapat menciptakan suatu ilmu pedang baru yang dapat menandingi peryakinannya Tian Tau itu. Sampai itu waktu maka kau lah yang justru menyuruh dia menjadi muridmu. Sin Chu tertawa geli. Eh, si Au Hou Chu, tabiatmu sungguh tabiatnya satu bocah. Apakah kau hendak mencerai beraikan mereka, suami istri? Giok Hou Jengah. Bukan maksudku begitu, katanya. Mukanya pun bersemu dadu. Sepasang alisnya In Hang bangun. Aku paling senang dengan tabiat jujur si Au Hou Chu ini katanya. Memang benar pikirannya itu. Kita dapat meyakinkan ilmu bersama, untuk menciptakan suatu ilmu silat baru untuk di belakang hari dipakai menguji kepandainya Tian Tau, agar dia mengetahui, bahwa dengan hidup di dalam dunia Kang Ngau juga orang dapat menciptakan sesuatu. Sudahlah Sin Chu tertawa. Apakah gampang untuk menciptakan suatu ilmu silat baru atau membangun partai yang lainnya lagi? Tetapi, adikku, membantah In Hang, ada petpatah yang mengujarkan, tiga orang tukang kulit yang bau dapat mengalahkan satu cukat liang. Kita bertiga bukannya si tukang-tukang kulit yang bau itu. Mustahil kita kalah? Nyonya muda ini berbicara dengan bersemangat hingga tampak gagah sekali. Bagus, bagus Sin Chu tertawa. Kamu suami istri yang lagi membawa adat, lantas kamu menyeret-nyeret kami. Ingat, jikalau Tian Tau mengetahui ini, dia dapat mengatakan kami membantu berbuat jahat. Kiam Hang berdiam saja sekian lama, tapi sekarang mendadak ia bersuara. Ah, Hok Toa Ko datang katanya. Memang benar, segera juga terlihat Tian Tau mendatangi bersama seorang pengemis tua. Tian Tau melihat mereka berempat. Dia tertawa. Kiranya si Yauhou Chu dan Nona Leong ada di sini. Katanya. Bagaimana, apakah hadiah itu telah dapat dirampas pulang? Terima kasih untuk perhatianmu, Hok Toa Ko, kata si Yauhou Chu tawar. Kami justru hendak mencari kamu berdua untuk memohon bantuan kamu, menjawab Sin Chu. Tai Goan menjura dalam. Silahkan kau menitahkan, Ieli Hiap, katanya merendah. Aku si pengemis tua pasti akan memberikan bantuan sebisaku. Hanya sayang, berkata Tian Tau, mungkin aku tidak dapat membantu apa-apa. Mengenai urusan kaum Kang O, apapun aku tidak mengerti. Dia bicara merendah, tapi hatinya tak gembira. Tai Pang Chu, aku justru hendak memohon bantuanmu, berkata Sin Chu. Enci Leng, hari ini kami membuat letih kamu suami istri, maka itu pergilah kamu berdua beristirahat. Tentang yang barusan kita bicarakan, baik juga sekalian kau omongkan dengan Hok Toa Ko. Tian Tau merasa tidak enak. Ia tidak tahu urusan apa itu. Ia melihat rumen istrinya tidak wajar. Baiklah, katanya. Aku memang ingin bicara sama In Hong. Suami istri ini bicara sebentar, lantas keduanya masuk ke dalam rimba. Xiao Hou Chu dan Liong Kiam Hong, seperti sudah berjanji, juga lantas mengundurkan diri bersama-sama. Tidak lama dari dalam rimba lantas terdengar suaranya Tian Tau dan In Hong, kadang-kadang perlahan, tempo-tempo keras. Kiam Hong mendengar itu, dia tertawa. Benar-benar mereka sepasang musuh katanya. Sebentar mereka dapat sekali, sebentar seperti es dan arang yang tidak dapat nempel bersatu. Kau dengar, mungkin mereka lagi berkelahi. Nona ini mengatakan demikian, karena ia mendengar jelas suara orang, yang berselisih paham, hingga kecuali salah satu mengubah sikap, mereka bisa menjadi bertempur, atau sulit untuk mendamaikannya. Gio Kho berduka. Ia merasa berkasehan untuk In Hong. Sudahlah, kita jangan mencuri dengar suami istri itu berselisih katanya kemudian. Mari kita pergi ke rimba sana. Kiam Hong memperlihatkan romen tidak puas. Kalau menurut kau, aku jadi lagi mencuri mendengar perselisihan orang katanya, sebenarnya aku pun malas mendengarnya. Kalau mau pergi, mari kita pergi. Gio Kho tertawa. Ingat, kita jangan bercedera dulu. Mukanya si Nona menjadi merah, hatinya panas, mau ia menghentikan tindakannya, atau tanpa merasa, ia berjalan terus, mengikuti Gio Kho pergi ke lain bagian dari rimba itu. Ketika itu langit baru terang, angin pagi membawa haemnya bunga, yang membuat hati mereka menjadi terbuka dan lega. Selama berada di gunung Tian San, cuma di antara waktu kedua musim semi dan panas baru aku melihat bunga-bunga mekar, berkata Kiam Hong. Di sana itu cuma teratai salju yang kedapatan selama empat musim, bunga apa juga tidak dapat melawannya. Sangat sukar untuk melihat bunga itu. Aku telah menanti setengah tahun, baru hari ini untuk pertama kali aku mendengar asal usulmu, berkata Gio Kho. Sin Onna baru menyebutkan dia asal gunung Tian San. Nona itu tertawa. Tadinya kau menganggap aku orang apa? Mukanya aku menyangka kau puterinya satu keluarga kaum persilatan, yang membawa-bawa budak pergi merantau. Apakah aku mirip dengan puterinya satu keluarga persilatan seperti kau sebutkan? Hanya belakangan aku melihat kau tidak mempunyai gerak-gerik seorang Nona hartawan. Lantas dugaanku berubah. Aku menyangka kau puterinya seorang raja gunung. Tetapi kau tidak sebebas putri gunung yang kebanyakan. Kau cerdas sekali, sikapmu terus terang, aku menjadi berpikir lain. Aku sampai tidak dapat menerka-nerkakah sebenarnya orang dari golongan mana. Adalah kemudian lagi, setelah melihat ilmu pedangmu, aku menduga kepada Ncileng. Ya sifatmu pun hampir mirip sifat Ncileng itu. Kiam Hang tertawa, ia menutup mulutnya. Segala apa kau telah gunai untuk melukiskan romen dan sifatku katanya. Syukur di sini tidak ada lain orang yang mendengarnya. Kalau tidak, orang tentunya tertawa hingga sukar untuk menutup mulutnya. Baiklah kau ketahui, Chun Hang berempat itu bukannya budak-budakku. Sebenarnya dulu hari, ibuku pernah menjadi salah seorang taubak wanita, sedang ibu mereka berempat itu ialah serdadu-serdadunya Ncileng. Memang, selama Leng Ninhang masih menjadi berandal, ibunya Kiam Hang menjadi salah satu pembantunya yang dipercaya. Sayang di dalam satu pertempuran, nyonya itu telah terbinasa, maka Kiam Hang dirawat Inhang dipandang sebagai adik, dididik dalam ilmu silat. Kemudian lagi ketika Inhang menikah dengan Tiantou, bukan saja Kiam Hang turut terus, juga beberapa serdadu wanitanya, yang berat berpisah dengannya. Hanya kawanan serdadu wanita itu tidak dapat tinggal sama-sama di atas gunung, mereka mendirikan semacam perkampungan di kaki gunung itu hingga mereka dapat tinggal tetap berkumpul bersama. Inhang memilih empat anak bekas serdadunya, untuk dijadikan kawan bermain Kiam Hang dan merekalah Chun Heng berempat itu. Kalau begitu, Ncileng Nyi alah Ncimu berbareng gurumu juga, berkata Giyok Hou. Memang, aku diajari silat semenjak aku masih kecil, hanya karena beda usia kami tidak ada sepuluh tahun, kami berbahasa kakak dan adik. Mengenai urusan merampas bingkisan ini, Hokto aku tidak setuju, dia melarang Ncileng. Tapi dia tidak dapat melarang aku, maka itu aku pergi dengan mengajak Chun Heng beramai terpaksa aku membuat mereka mirip bahudak. Sungguh aku tidak menyangka, baru ini pertama kali kau muncul di dalam dunia Kang Ou. Sepak terjangmu sudah mirip dengan seorang yang telah berpengalaman. Jangan kau lupa bahwa aku terlahir di zaman huru-hara dan hidup di dalam dunia Kang Ou. Aku menjadi besar di dalam pasukan Sukarla. Secara demikian, di antara kita banyak yang mirip satu dengan lain. Sedari masih kecil, aku telah kehilangan kasih sayang orang tuaku. Aku pun menjadi besar dalam dunia Kang Ou, di zaman huru-hara. Perlakuan Nci Sincu terhadap aku mirip sama perlakuan Ncileng terhadapmu. Tentang asal usulmu aku telah mengetahuinya dari siang-siang dari Ncileng, Kian Hang memberitahukan, maka juga sebelumnya aku bertemu sama kau, semenjak aku masih kecil sekali, kau sudah jadi seperti sahabatku. Sayang untukku, sebelumnya ini, aku tidak tahu apa-apa tentang kau. Cuma ada satu hal yang sama di antara kita. Yaitu ketika pertama kali aku bertemu sama kau, aku merasa aku seperti sudah pemah melihat kau, aku merasa seperti aku pernah kenal padamu. Ya, inilah aneh. Toh ketika pertama kali kita bertemu, kaulah musuhku, tetapi aku telah memandangnya sebagai sahabat. Benarkah itu tanya Kiam Hang perlahan? Benar, sahutnya, perlahan juga. Tanpa merasa mereka saling menjabat tangan erat-erat. Selagi sepasang muda-mudi ini menikmati persahabatan mereka, Tiantou dan In Hang lagi berselisih. Tiantou menganggap bahwa urusan telah selesai dan ia mengajak istrinya pulang ke gunung. Sebaliknya In Hang mengatakan belum, L.N. Hong justru mengajak suami itu pergi mencari Citim Kauju untuk mendapatkan bingkisan yang dibawa pergi Kauju itu. Aku mengira cukup setelah dia dikalahkan itu waktu, aku tidak menyangka bahwa dia mesti dikalahkan menurut keteranganmu ini. Membantu sahabat harus membantu sampai di akhirnya In Hang memotong. Mana dapat kita berhenti di tengah jalan? Hektometer suami itu bersuara di hidung. Jikalau kita tidak bersungguh-sungguh hati meyakinkan ilmu silat pedang kita maka seumur hidup kita ini juga, aku khawatir kita tidak mempunyai pengharapan untuk mengalahkan orang Shik Yau itu. Akan tetapi sedikitnya kita dapat juga mencegah dia terus-terusan berlaku jahat. Seng istri masih tidak mau mengalah. Secara begitu dapat kita mencegah sahabat-sahabat kita dicelakai dia. Bukankah tadi kita telah mencoba padanya? Asal kau tidak takut, umpama kata kita dapat mengalahkan dia, sedikitnya kita akan dapat mempertahankan diri. Berimbang kekuatan kita kedua belah pihak. Secara demikian pun kita menjadi sudah dapat membantu banyak kepada CIO atau aku beramai.